Ya, teman-teman saya sambung ceritanya, hari ini kita bincang-bincang, terus tanya jawab, saya ulangi cerita soal istri saya, ya tadinya saya udah ada kali 6 bulan ngajar olah nafas, ya dia nggak ikut, mikirnya ngapain, itu bener nggak tuh? Kamu tuh bener nggak tuh? Sembuh, kamu ngajari orang pada nggak sembuh, gimana lo? Potong lo, gitu loh ya. Karena orang berharap, orang kecewa, gitu ya. Ya, kamu kan olah nafas aja, kamu kan makannya teratur, kamu olahraga, kamu jalan kaki 10.000 langkah, kamu tuh sembuh dari olah nafasnya atau dari itunya. Jadi, kita suami istri sendiri tuh masih sempat begitu. Lalu singkat cerita, dia bilang, istri sakit lutut, di rumah pakai tongkat, di aeroport pakai kursi roda. Dalam kondisi seperti itu, kita pergi ke Mataram berdua. Ceramah di sana, ke Mies, Jumat. Nah, Sabtunya saya ke Solo, untuk acara yang lain lagi, emang jadwal itu Pak Ades banget, nah nanti dari Mataram minta, saya bilang, saya nggak bisa selesai lho, 4 hari lho. Tapi kalau mau nanti yang hari ke-3 ke-4, istri nerusin saya. Ya udah, nggak apa-apa, kan istri bapak juga bisa kan ceramah soal parenting, bisa. Udah, saya tinggal istri saya. Selesai ceramah, duduk di kursi, nggak bisa berdiri, nggak kuat, sakitnya luar biasa, nggak ada tenaga. Dan nyeri, sakit. Akhirnya sama panitia, istri saya digotong, kursi-kursinya. Ya enak kan bapak-bapak masuk botong istri saya, ya nggak enak kan. Pakai kursinya, dipegang, 4 bapak-bapak. Lalu digelundungin ke kasur gitu, di kamar hotel. Saya dihubungi sama panitia, Pak, istri bapak nggak bisa berdiri. Apa, saya mengirkan kursi, panggil ambulan, panggil dokter. Saya bilang, nggak usah, aku tak telepon istri saya. Nggak panggil dokter, nggak cari obat, nggak cari ini. Nggak, emang kenapa? Aku bisa kok, nanti pikir dari sini. Yakin Pak Jarut, nggak cari dokter dulu? Nggak. Memang bapak mau nyuruh istri saya, Pak. Aku suruh bernapas. Bernapas gimana, Pak? Tari kemarin juga udah bernapas. Ya namanya ini olah nafas. Nanti tanya istri saya, kalau besok dia udah bisa berjalan. Itu kan sore-sore. Jadi, saya bilang sama istri saya, kamu tiap jam olah nafas, bapak-bapak, udah. Sampai nanti kamu ketiduran. Jadi, dia digelundungin ke kamar gitu, udah. Lalu dia olah nafas tiap jam. Jam 9 dia tidur, besok pagi, dia udah WA saya. Saya udah mandi, udah bisa berdiri. Sejak itu dia rajin olah nafas. Karena nyerinya langsung hilang. Tapi ke airport, ya pulang. Dan besoknya udah ceramah lagi. Ceramah, berdiri. Satu jam, turun lagi, ceramah lagi. Jalan pakai tongkat, tetap bincang-bincang. Lalu balik ke Jakarta, baru di MRI. Kalau sakitnya luar biasa itu kenapa? Nah, dari MRI ketauan, memang meniskusnya robe. Jadi, meniskusnya robe. Dan dokter bilang harus operasi, Pak. Ini meniskus aus. Tantalan lututnya aus. Ya, harus dioperasi. Saya bilang sama istri, kalau kamu sebulan aja makin baik, bisa nggak dicoba nggak pakai operasi. Istri saya mau. Wih, anak-anak saya marah. Pak, mama jangan dijadikan kelinci persobaan. Udah meniskus robe. Begitu ya, ikutin dokter aja. Kalau misalnya, bayar, anak-anak saya singapur, semuanya sukses. Ya, partnya udah bisa. Maksud, mamanya sakit. Cuma operasi paling kan. Ya, kalau operasi lutut itu sekitar 170 juta. Nah, saya udah. Yang kayak limpah gitu ya. Sebenarnya harus anggap. Bapak juga jual bikin 1-5 juta. 10 juta. Dan waktu itu, saya lagi laku-laku itu lupisan. Sebulan laku, lima laku. Cuma ini, apa harus operasi? Udah dikira-kira. Nanti mama yang bicara, pokoknya kalau dicoba sebulan, membaik. jadi membaiknya itu rasa sakitnya hilang atau memang sembuh. Ya, dua-duanya pasti dengan olah nafas itu paling enggak nyarinya hilang. Karena olah nafas kan yang terutamanya yang ribof dua ya, teman-teman. Itu kan proof by science. Ada jurnalnya. Ada dokter yang menjelaskan. Ada PSD, ada universitas, ada rumah sakit yang meneliti, segala macam. Bahwa wimbok dua itu yang terbukti menaikkan interleukin 10 anti-inflammasi. Jadi, maka nyerinya ya langsung hilang. Jalan lagi pakai tongkat ya bisa. Tapi manis pusnya kan tidak. Jadi, ketika sakitnya hilang, bukan berarti sembuh. Karena manis pus di pantalan lututnya itu kan belum balik lagi. Seperti juga. Kalau ada teman-teman, miyum, kista, kanker, nyerinya hilang. Bukan berarti sudah sembuh. Ya, enggak boleh lengah. Untuk sembuhnya, lain ceritanya. Kan harus makan makanan sehat, dan seterusnya. Masih enggak cerita kalau yang istri dulu. Ketika sakitnya sudah enggak ada lagi, ya tetap latihan otot, body stretching, makan kolagen yang ada di bone brood. Kalau misalnya ada yang bisa makan hisom, hisom itu kan teripang laut itu. Teripang laut itu ada yang boleh makan, ada yang kalau sebenarnya, ada yang bilang itu haram. Saya ini orang yang termasuk sebenarnya, kalau baca di kitab itu termasuk haram sebenarnya. Jadi akhirnya kita enggak makan hisom. Kita pilih bone brood. Tulang yang direbus, tapi ceruanya enggak ikut, kikilnya enggak ikut, gajinya enggak ikut, hanya tulang tok aja direbus 12 jam. Nah, itu untuk sumber kolagen. Kolagen ada juga di tripang, di hisom, ada di tulang, sama glukosamin dari kolang-kaling. Jadi kita memakan dari aslinya saja. Nah, singkat cerita, sudah 6 bulan, menikusnya malah sudah balik, sakitnya hilang, sembuh. Nah, begitu istri sembuh, adik sembuh, makanya keluarga saya semuanya ikut olah nafas. Karena sebenarnya secara teori, secara praktek, banyak yang mengalami, misalnya tidak disebut kesembuhan, tapi perbaikan. Kayak kanker atau diabetes, juga kebanyakan enggak bisa dikatakan sembuh. Kalau makannya ngawur lagi, gulanya naik lagi. Diabetes atau kanker itu kan ada yang, kalau tes dikankernya, itu mudah membelah dengan error. Nah, itu kan berarti potensinya ada. Jadi sel itu ada dari lahir sebenarnya. Cuma bukan sel kanker. Sel yang berpotensi, memiliki DNA, yang kecenderungannya, bisa selnya membelah error. Maka walaupun kankernya diambil, dibiopsi, diangkat, dioperasi, dikemo, kankernya sudah mati semuanya, yang di seluruh badan itu bisa jadi kanker lagi. Kalau tes DNA cancer marker, itu bisa mendeteksi 22 titik. Misalnya apakah rahimnya, panjudaranya, paru-parunya, itu di 22 areal itu punya potensi. Nah, ketahuan punya potensi. Menurut saya sih malah, walaupun saya ini ikut, istilahnya itu kalau orang tes DNA bisa lewat saya, tapi saya jarang menyarankan orang-orang itu tes DNA kanker marker. Marah stres nanti. Kalau tahu ternyata ada 10 area, 12 area kan malah stres. Udah, nggak usah tes-tesan aja. Makan sehat, hidup sehat, olah nafas. Kalau mau tes, ya genomik diet malah perlu. Tapi yang DNA cancer marker, menurut saya nggak usah, nanti malah jadi stres. Kok potensinya banyak? Tapi sebenarnya, kalau yang tidak takut, itu menunjukkan bahwa kalau sudah kena kanker, dan memang ada potensi secara DNA, rilep dan kampuh itu menjadi amat sangat mungkin. Gimana mencegahnya? Mencegahnya itu nggak ada cara lain selain pola hidup. Maka kesemuaan holistik itu pola hidup. Makannya udah benar, olahraganya benar, nafasnya benar, stres, kebencian, DNA-nya error lagi. Jadi DNA membelah error itu penyebabnya banyak. Maka itu betul kenapa kita kesembuhannya itu holistik. Jadi disembuhkan hatinya, batinnya, tujuan hidup, nilai hidup, sampai akhirnya hidup ini bahagia, senang, mudah, sehat. Orang bahagia kan sehat-sehat. Makanya kadang saya bilang, orang pacaran itu loh, kalau nggak ada yang sakit ya. Begitu menikah, kalau sakit semuanya lah. Yang bikin sakit itu siapa sih? Orang pacaran deh, sehat, kudadan navel, ramah suangin, moga gunung, raka demen, bulan madu ke Swiss, nggak pilat, pergi ke Arab yang panas, nggak pusing. Itu orang bulan madu atau orang penuh cinta. Begitu pernikahnya penuh berantem, punya ketidateng semuanya. Maka betapa, dengan mudah membuktikannya, yang namanya honeymoon effect. Orang-orang bulan madu sehat-sehat, orang-orang pacaran sehat-sehat. Kenapa? Karena penuh kebahagiaan. Jadi teman-teman nggak perlu takut, misalnya yang kanker, nanti kambuh lagi, kambuh lagi. Saya sering bilang begini, sembuh itu gampang. Yang susah itu mengampuni. Hati gembira obat yang manjur. Manjur loh. Namanya manjur itu semua sakit, bisa sembuh itu. Jadi sembuh itu gampang. Gembira itu yang susah. Gimana mau gembira, tagian obatnya banyak. Gimana mau gembira, anak saya belum punya pacar, Pak, saya khawatir dia, homo atau lesbi. Gimana gembira, Pak, anak saya buah andel, Pak. Gimana gembira, Pak. Ya sudah lah, orang kita sedih juga, anaknya nggak jadi pinter. Kalau kita gembira, bisa ngajari anak, belajar sambil gembira. Jadi memang tidak mudah. Tidak mudahnya itu gembiranya itu. Padahal kalau gembira itu obat yang manjur. Saya sering mengajarkan kesembuhan itu mudah, yang susah ini hidupnya. Maka kalau kita pola hidup sehat, hidupnya sehat, badannya ikut sehat. Jadi kadang kayak, memang begitu ya. Anak-anak kecil itu kan jarang banget ada yang sakit. Tapi satu lagi cerita, selalu kita bukan jawab. Jadi ini ceritanya masih baru lagi. Baru kejadian tadi. Lalu banyak datanya. Saya kan di Malang ada pola hidup sehat, tapi juga ada seminar yang lain. Saya cerita di seminar yang bukan temudara pola hidup sehat, bahwa orang alergi itu, sama dengan yang pucinta ajar, orang alergi itu kebanyakan punya masalah dengan orang dekat. Misalnya suami, istri, mertua. Itu alergi. Lalu, gimana dengan anak-anak yang empat tahun, lima tahun alerginya macam-macam? Saya bilang, banyak anak adopsi itu alerginya macam-macam. Nah, anak adopsi itu, dia bingung. Ini papaku bukan, ini mamaku bukan. Dia bisa merasakan kedekatannya beda. Seperti ada masalah. Singkat cerita, selalu saya ngajar, ada ibu yang datang, Pak, kok benar banget ya Pak? Anak saya ini lima tahun, alerginya macam-macam. Terus gimana? Ya itu anak adopsi, Pak. Dua tahun, tiga tahun lalu, dia tuh sehat banget. Sampai awalnya itu waktu dia nanya, aku nih keluar dari perut mama? Bukan. Dia masih dua, tiga tahun, nanya begitu. Kan saya kaget. Ya saya bilang, kamu keluar dari perut mama. Kamu keluar dari perut mama. Bukan, dia anak adopsi. Ya kan saya nggak mungkin, Pak, bilang kamu adopsi. Saya bilang, kebenaran itu akan memerdekatan. Tidak ada kebaikan yang dasarnya kebohongan. Kalau karena kebenaran itu lalu ada pergolakan, peluk, cium, aku tuh sayang kamu. Lalu mamaku yang asli yang mana? Cari. Cariin kalau perlu temuin. Kan anak adopsi itu macam-macam ya. Ada yang anak pembantu hamil di luar nikah. Bahkan ada anak yang dihamil papahnya. Aduh, kalau ketemu kisah hidup itu kan sedih-sedih. Ya sampai akhirnya orang tuanya hopeless. Gimana didik anak tanpa bapak? Gimana anak dari majikannya? Katanya di depan di aswan atau dikasih orang lain, jadilah anak angkat. Tapi kalau anak ketemu orang tuanya beneran, lalu kan bisa diceritakan bahwa mamah itu bukan gak sayang kamu. Mamah gak sanggup didik kamu. Mamah gak punya duit. Mamah gak punya suami. Sekarang ada suami istri yang mau didik kamu. Apa adanya? Selama ini kamu disayang kan? Sekarang kamu pilih ikut mamah atau ikut ini ibu, itu mamah. Ini ibu yang melahirkan kamu, itu mamah. Kamu ikut yang mana? Akan goncang, akan nangis, akan bingung. Bahkan mungkin akan minta sehari atau ikut ibunya kandung. Bisa kayak drama. Tapi itu adalah sebuah kebenaran. Berdasarkan kebenaran itu sampai akhirnya ibu kandungnya berkata, please mohon kamu jadi anak saya. Mamamu mengalami hal seperti itu. Tidak punya anak. Mama ini ingin punya anak, tapi tidak punya anak. Jadi izinkan saya jadi mamah kamu. Saya pernah menjumpai kasus seperti itu yang sampai akhirnya, anaknya pun akhirnya memilih. Dan dia bisa mengerti, aku punya ibu dan mamah. Aku anak bahagia. Aku anak hebat. Dia bisa mengasih mamah dirinya. Dan mamah dirinya, waktu itu kasus yang lain, itu memberikan nama anak dirinya itu Moses, Musa. Karena Musa itu kan, Nabi Musa ya. Nabi Musa itu anak adopsi. Diadopsi sama Putri Firaun. Jadi sebenarnya nama orang tuanya Musa itu Miriam. Eh, kakaknya Miriam. Dia namanya Miriam. Dia karena waktu itu anak-anak dibunuhi, maka diapungkan, dihanyutkan di sungai Nil. Dan Putri Firaun memungutnya, diadopsi menjadi anak sendiri. Tapi Musa juga tumbuh sebagai orang yang hebat. Sampai akhirnya dia mengetahui cati dirinya. Nah, ketika orang mengetahui cati dirinya, pertumbuhannya luar biasa. Jadi anak adopsi juga ada kok yang hebat-hubat, walaupun banyak anak adopsi yang kurang ajar. Dia kurang ajar karena dia nggak menemukan dirinya. Nah, ketika bingung menemukan dirinya, maka banyak yang punya penyakitnya macam-macam, diantaranya misalnya alergi. Nah, begitu usup itu selesai tuntas. Ya, alerginya sembuh. Alerginya sembuh. Jadi, saya ini sebenarnya termasuk orang yang juga alergi. Tapi saya alergi itu dulu karena faktor kemiskinan yang luar biasa. Jadi, bapak saya itu jagai tanahnya orang lain. Jadi, bapak saya jagai tanah orang lain, jadi tukang kebun lah. Jadi, tanahnya itu, dindingnya itu gedek, pantai itu tanah atau jogan, atapnya daun, dan tidurnya itu hanya 15 cm dari tanah, yang tidak di semen, dipan namanya, ya lembab, maka ya pengek, kromitis, paru-paru basah, penyakitan semuanya, makan udang, berlendir kulitnya, makan ebi, berlendir lagi, makan kacang, gatel, macam-macam. Tapi bukan soal kasus hubungan dekat, walaupun saya juga pernah kecewa dengan bapak dan ibu saya, terutama, kenapa aku dilahirkan di sini? Nasibat cerita dalam modul yang, kalau yang saya ajarkan nanti, bapak ibu akan ketemu, namanya modul 15 saya, itu adalah soul healing and miracle, menemukan diri, menemukan Tuhan, bersyukur lahir di mana, bersyukur punya bapak ibu sendiri, walaupun bapak ibu saya juga bukan manusia yang, yang baik dalam artinya, jujur, tapi saya bersyukur, nah sembuh. Jadi kesembuhan itu banyak banget ceritanya. Tentu kesembuhan obat juga tidak harus dihindari, karena kita itu holistik itu adalah kesembuhan menyeluruh. Dalam kondisi klinis yang memang butuh obat, ya minum obat. Saya pun juga lepas obat diabet itu bertahap. Ketika olah nafas, olah hati, olah pikir, lalu hidupnya mulai diatur ulang, mulai baik, habis dari kepangkutan terkendali, hatinya terkendali, gula saya mulai normal, gula normal, karena afrosan sudah udah, karena hidup merasa berat. Tapi akhirnya sembuh semuanya. Kira-kira ceritanya demikian dulu, sekarang kita masuk di tanya jawab, silakan teman-teman mau bertanya, mau, apa namanya, raise hand atau langsung aja, nyalain, ada Ibu Angelina, silakan yang langsung raise hand, langsung, apa namanya, unmute dirinya bisa kan ya? Ya bisa. Oke, ya silakan. Silahkan Pak Jarot, terima kasih. Jadi ya Amin nanti saya akan ikut kem, cuma untuk membantu, dua minggu nyapi diri bisa ke kem, kan ini pasca operasi laparoskopi tau Pak, jadi saya ini berturut-turut, hobinya check-in rumah sakit. Tapi dalam desain, dalam tiga bulan saya turun tujuh kilo, jadi kena GERD, emang GERD lah macem-macem, tapi basicnya PTSD, katanya retroactive jealousy, yaudahlah macem-macem urusan pikiran. Itu makan badan Pak. Nah terus, cuma ya weh, dikasih wejangan apa yang simpel, supaya ini bisa kondusif, Amin bisa ke kem. Jadi kalau pagi itu bangun, wah senut-senut-senut ini ya, terus nyeri di iga-iga. Nah itu, itu masih, tapi berkat holistik kemarin ya, saya HB bisa naik, saya bisa laparoskopi, hanya minum jus-dusnya, dan ikut-kuts beginian, sudah 10 hari membantu. Tumak yang saya masih bergumul tuh, kalau pagi, dada itu kayak ada di tindih kulkas, tapi nggak ada sakit paru-paru, nggak ada. Terus di GERD-nya tuh, semua senut gitu. Nah, sebaiknya gimana Pak, Wim Hof-nya yang simpel, soalnya masih bingung Wim Hof-nya itu tadi. Wim Hof. Olah nafas Wim Hof itu sederhana banget, kalau gitu nanti saya post di grup audionya deh, yang gampang. Audio Wim Hof 3 yang 3 read, atau sama audio yang dari Mas Kungung juga bisa. Jadi, itu memang, disaranya itu pagi hari, bahkan sekalipun nggak apa-apa, selebihnya ikutin senci semuanya. Wim Hof itu cuma tarik, buang, ini kalau yang paling aman buat pemula, itu saya ajarkan, nanti kita kasih audionya ya, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, nah kalau tarik pelan-pelan itu udah kayak orang senci aja, 15 kali, itu tujuannya kayak mempersiapkan pikiran untuk tenang. Jadi tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, misalnya 8 detik ya, tarik 1, 2, 3, itu nggak bisa panjang Pak, ya udah 6 detik deh, tarik 6 detik, buang 6 detik, itu 15 kali. selesai itu langsung namanya nafas cepat, atau nafas semangat, tarik, buang, tarik, buang, nah itu emang tarik hidung, buang mulut. Ini emang, Wim Hof ini kayak orang nafas yang aneh, mau senci, mau kata palbati, mau MBCR, MBCT, mau aduh, macam-macam itu sama, tarik hidung, buang hidung. Nah Wim Hof ini emang beda banget, beda sendiri, tarik hidung, buang mulut. Tapi kalau tarik hidung, buang hidung, boleh nggak? Boleh aja. Tapi jadi susah, karena tujuannya gini, konsepnya Wim Hof ini, buang nafas itu CO2, jadi sederhana banget, bukan energi, bukan apa yang pemahamannya, butuh pengertian, butuh keyakinan, biologi ya sekolah ISD aja, tarik-tarik, nafas itu tarik oksigen, buang itu CO2. Nah CO2 ngapain ditahan-tahan, ngapain ditelan-telan, udah buang aja, udah gitu. Jadi cuma tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Ritmanya itu kayak tarik 2 detik, buang 2 detik, ya tapi karena cuma tarik, buang. Seperti audio yang ada yang saya berikan aja, ikutin. Nah itu 30 kali. Jadi 15-nya itu sebenarnya istirahat. Pelan-pelan, tarik buang 30 kali, yang ketiga perlu tarik, buang. Jadi buangnya itu seolah-olah kayak habis, tapi sebenarnya nggak mungkin habis. Terus buang, tertahan. Nggak bernafas. Nah nggak bernafasnya itu kalau pemula, 40 detik dulu. 40 detik aja itu kadang-kadang kayak menggap-megap. Terutama kalau kanker panyudara, kanker paru-paru, asma, bronchitis, pernah kena COVID, long COVID, paru-parunya berjak putih, itu 40 aja nggak bisa. Kadang cuma 30 detik udah nggak kuat. Katakanlah nggak ada masalah paru-paru. Maka 40 detik, kayak nggak kuat, tarik. Jadi tariknya kayak kuat. Tahan 10 detik. Habis tarik, tahan 10 detik. Nah, banyak orang pas ditarik, ini malah banyak yang liang gitu pusing. karena sebenarnya waktu ditarik itu, oksigen itu belum sampai ke paru-paru. Kan dari, maaf, belum sampai ke otak. Pas ditarik itu, ya masih di paru-paru. Udara-danya. Pindah ke paru-paru dari paru-paru, ditangkap ke sel darah merah, hemoglobin, pindah ke jantung, dari jantung dipompa, nah sampai ke otak itu kan bisa 15-20 detik, cukup panjang. Makanya kadang itu belum sampai. Otaknya kekurangan oksigen. Untuk pertama kali orang kekurangan oksigen otaknya, pasti pusing. Gliang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu normal. Nah, kalau nggak ngeliang, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang nanti ngeliangnya ketika pas ronde kedua. Jadi, begitu, buang, terus tutup, tahan, 4-4 detik, tarik. Tahan lagi 10 detik, selesai. Itu namanya satu ronde, terus mulai lagi pelan-pelan, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, masuk ronde kedua. 15 kali, terus tarik, masuk cepat, 30, tarik, buang, tarik, buang. Nanti kalau kita kasih post aja di WA Group, caranya we move 2. Tapi tarik, buang 30 kali, buang lagi, tahan, ganti 50 detik. Jadi, dari 40, 50, lalu 60. Itu namanya 3 rate. Nah, cukup dimulai dengan 3 rate, karena biasanya kalau belum pernah itu pas mungkin 40 enggak, pas 50 geliang, 50 enggak, 60 geliang, gitu pusing. Lama-lama enggak geliang lagi. Nah, lama-lama nanti kita 6 rate. Bahkan lama-lama, ya bertahap, bisa pakai ritmennya dari Mas Kunggung, nanti kalau saya akan berikan, atau yang di BHS, yang saya post, tapi nanti di grup urut, itu yang tanpa 15 kali pelan-pelan. Jadi tanpa relaksasi. Jadi sambung terus. Nah, itu biasanya saturasi bisa turun-turun, bahkan sampai kalau saya itu sampai 30. Nah, apa sih gunanya ini? Ini kan banyak yang kanker, setahu saya dari Bu Sinta. Apa gunanya itu kita olah nafas sampai saturasi turun-turun? Ini kan olah nafas lain itu enggak ada yang begini. Mau senci, jigong, taiji, kapal bati, tumo, baik teko, itu enggak ada. Sampai saturasi-saturasi turun. Nah, ini emangkan memang olah nafas bimbof ini menjadi sangat menarik bagi para dokter, resursor, PSD, rumah sakit, karena de facto, coba ketik aja wimbof kanker. Maksudnya YouTube, ketik wimbof kanker. Kestakian yang sembuh banyak banget dari seluruh dunia. Yang ikut dia itu sudah jutaan. Kalau sekarang aja, kayak Instagram-nya wimbof atau YouTube-nya wimbof, itu yang ikut itu 2 juta orang. Bisa bayangin. Instagram 2 juta, yang YouTube itu 12 juta orang. Begitu masifnya di seluruh dunia belajar wimbof ini. Kenapa? Kanker sembuh, otoimun sembuh, diabetes sembuh, sklerosis sembuh, jadi liver sembuh. Ada apa dengan saturasi turun? Jadi olah nafas ini kan saturasi sampai turun, namanya hipoksia. Padahal orang kanker itu malah banyak yang hipoksia. Betul. Hipoksia disembuhkan dengan terapi hipoksia. Jadi waktu kita hipoksia, saturasinya turun, tapi ini sengaja. Kalau orang sakit hipoksia itu paru-parunya jelek, kanker panyugara, sehingga paru-parunya jelek, sepanjang hari saturasinya 94. Wah, bahaya. Sel tubuh ini kalau saturasinya rendah, saturasi itu kan oksigen dalam darah. Nah, oksigen itu bikin tubuh alkali. Padahal kanker itu paling senang kalau asem. Kanker itu paling takut sama oksigen. Kalau kanker takut sama oksigen, kok kita tahan nafas sampai oksigennya turun, saturasi sampai 30, sampai 50. Kan hanya berapa detik. Paling itu dari tahan nafas 50 detik, misalnya 60 atau 90 detik. Itu saturasi turun itu mulai kita tahan nafas dari 60 baru mulai turun. Paling lama 30 detik. Di bawah 94-nya itu. Surut, naik lagi. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Apa yang terjadi? Justru hipoksiannya sembuh. Jadi selama ini biasanya 94, 95, jadi 96, 97. Selama ini 96, 97. Jadi 99, 100. Kalau saturasi 99, 100 persen, Ibu. Tubuh Bapak, Ibu, ini seluruh tubuhnya, selnya penuh oksigen. Kanker mati. Kalau dokter Otto Wadroff, itu kan onkolog. Dia sudah menangani kanker 50 tahun. 30 tahun pertama, dia suruh semua pasiennya kemo radiasi. 20 tahun terakhir, enggak lagi. Kenapa? Karena kemo, di radiasi, di biopsi, sel kankernya bergejolak, diangkat sembuh, yang lainnya tambah ganas, kayak bertahan hidup, kayak kanker, kayak cerdas. Maka sekarang dokter Otto Wadroff, udah enggak nyuruh orang anak buah, pasiennya kemo radiasi lagi. Terus apa? Ya tubuhnya, dia dengan kesembuan holistik itu. Salah satunya, selain terapi alkali, dia dengan olah nafas, meditasi. Nah, sewaktu kita olah nafas, jenis Wim Hof, saturasi turun ke bawah, hipoksia. Tapi naik lagi 100. Akhirnya, misalnya Bapak-Ibu sekarang ini, selama ini, rata-rata 96, 95, atau 96, 97, nanti 99, 100%. Karena itu bisa dicapai dengan latihan Wim Hof, selama satu bulan, satu bulan setengah, udah bisa 100%. Nah, sejak itu dihitung tiga bulan. Kalau senji, kayak sama. Jumuan, habis itu, mulai. Sejak itu tiga bulan. Hampir sama samanya. Makanya kalau, kita bisa perbaiki saturasi, secepat mungkin, atau bagi orang yang menyumbis, takanker, diabetes, itu masalahnya kan tubuhnya, tidak alkali. Kan bisa, Pak, minum air alkali. Minum air alkali, belum tentu tubuhnya alkali. Anda yang rajin minum air alkali, itu membantu juga. Itu memang membantu sebenarnya. Pasti membantu. Tapi coba cek aja ke rumah sakit, ke saudara. Tes PH darahnya berapa. Kalau kurang, tambahkan olah nafas. Terutama olah nafas Wim Hof, yang memang terbukti secara ilminya, yang menjelaskan olah nafas Wim Hof, itu namanya David, Greg, dan Sementa. David, Greg, dan Sementa itu memenangkan Nobel. Jadi kalau cuma ada jurnalnya, jurnal itu masih bisa bayaran. Misalnya orang di Amerika, PhD, dokter, disuruh bikin jurnal, kalau minyak jagung itu sehat. Karena Amerika mau jual minyak jagung ke Indonesia. Tapi Amerika sendiri impor minyak kelapa dari Indonesia, karena tahu itu lebih sehat. Makanya Pak Waworuntu itu kan dokter biologi nutrisi. Dia mengajarkan, walaupun banyak dia tentang orang awalnya, bahwa minyak kelapa lebih sehat, visio lebih sehat. Baru sekarang banyak yang terbuka. Apalagi ditunjukkan sama Pak Waworuntu, yang namanya jurnal abal-abal. Bahkan para jurnal yang mengisi itu ditantang berdebat semuanya. Tapi kalau Nobel itu nggak bisa bayaran. Jurnal, ada jurnalnya. Misalnya, maaf nih, dari universitas di Kebun Kelapa, atau di Lampung, atau di mana. Orang kuliah S1, bikin penelitian, penelitiannya itu jiplah, dimasukkan jurnal, ada tuh jurnalnya. Jadi kalau cuma jurnal, jurnal abal-abal bisa, jurnal S1 yang jiplah bisa, jurnal yang salah juga bisa. Tapi kalau pemenang Nobel, Nobel itu adalah sebuah penelitian. doktoral, PhD, yang diuji oleh panelis lintas ilmu, lintas rumah sakit, lintas bidang, dalam arti oleh banyak dokter yang lain, dalam panelis, dan itu nggak mungkin menyokok, bayar-membayar. Kalau orang menang Nobel, itu ilmunya sudah pasti benar. Bayangin, David Greg Sementa, ini pemenang Nobel mengenai teori hipoksia, yang menjelaskan bahwa lewat pelatihan hipoksia, bisa terjadi kesembuhan. Jadi sebenarnya ilmunya tuh sah banget. Jadi Wim Hof tidak mengajarkan teori hipoksia. Wim Hof ini orang sederhana, orang buduh, orang sederhana, orang baik, yang mengajari orang sembuh. Baru, tiga dokter yang memenangkan Nobel ini, memenangkan teori hipoksia. Dan banyak dokter dan PhD, menggunakan teori hipoksia ini, menjelaskan olah nafasnya Wim Hof. Yang menariknya, Wim Hof itu paling banyak analis, rekok komentar, reviewnya itu paling banyak di antara seluruh olah nafas yang lain. Kenapa? Waktu terjadi hipoksia, tubuh kita sengaja naik lagi, sengaja naik lagi. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang semua ada masalah dengan hipoksia, akan sembuh. Rentetanya apa? Rentetanya. Kalau ibu-ibu punya saturasi 100%, minimal 99%, karena oximeternya itu cuma dua digit, maka tubuhnya itu alkali, sampai ke sel-sel. Tubuh alkali yang kanker mati. Itu nomor satu. Nomor dua, apa yang tadi dengan hipoksia? Hipoksia yang terkendali hanya beberapa detik, secara sengaja, itu sebenarnya hipoksia itu sebenarnya keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, tubuh itu sadar. Kalau bicara senci misalnya, ada nyambungnya enggak, pasti nanti Bu Sinta Ayah Guru itu akan mengajarkan yang namanya energi kesadaran. Bangkitnya kesadaran, pentingnya kesadaran, kesadaran murni, dan seterusnya. Sekarang saya bilang, yang sadar itu siapa? Yang sadar otaknya Bapak, hatinya Ibu, hatinya Ibu, hatinya Bapak. Bagaimana dengan tubuh? Kalau kita bicara manusia itu ada roh jiwa dan tubuh. Jiwa itu pikiran, perasaan kehendak. Pikiranku sudah sadar, aku mau sembuh. Otakku sadar, aku mau sembuh. Hatiku memang pengen sembuh. Tapi tubuhnya, tubuhnya ya, berpikir enggak perlu sembuh. Misalnya. Memang tubuh ada pikirannya, Pak. Tubuh ada perasaannya, Pak. Jadi gini, membangkitkan juga kesadaran tubuh. Sekarang gini, mundur lagi sedikit. Kenapa sih kanker? Kenapa sih mium? Kenapa sih kista? Harusnya itu kan enggak ada di muka bumi. Harusnya orang itu manusia itu enggak bisa kanker. Kenapa? Kanker itu apa sih? Sel membelah error. Betul, Pak. Sel membelah error. Harusnya kalau ada sel membelah error, kan dihancurkan sama natural killer cell. Kalau ada sel membelah error, harusnya kan dihancurkan sama di sel. Dalam sistem imun, ada antibody. Misalnya, kalau ada virus masuk, yang lawan antibody. Kalau ada radikal bebas masuk, ada karsinogen, makan mecin, pengawet, merkuri yang bisa bikin kanker, kan ada sistem detox. Jadi sistem imun itu banyak, sistem kekebalan tubuh. Yang masuk penyakit, kan ada probiotik. Jadi yang masuk bakteri jahat, dibunuh sama bakteri baik. Makan yang ada racunnya. Sistem kekebalannya apa? Ya racunnya dibuang. Detox. Jadi sistem imun ini udah lengkap banget. Ada sel yang membelah error. Ya ada satpamnya yang menghancurkan sel error. Namanya natural killer cell sama T-cell. Jadi kalau natural killer cell sama T-cell ini hidup aja, bangkit, enggak mogok kerja. Kanker enggak ada. Karena sel kanker mati semuanya. Kenapa? Kenapa punya kanker? Punya tumor? Punya minyum? Punya kista? Berarti natural killer cell sama T-cellnya ini enggak kerja. Gimana supaya kerja? Dibangunkan? Bangun. Sadar. Gimana banguninya? Anda cari dokternya, susah yang bisa jelasin. Kemudian ada kedokteran yang judulnya functional medicine. Yang saya pelajari itu adalah functional medicine. Kesembuhan holistik. Dari mekanisme tubuh bagaimana sistem imun bekerja. Ketika supaya natural dealer cell atau T-cell ini bangkit kembali, maka yang dibutuhkan itu adalah menyadarkan tubuh. Bahwa ini darurat. Menyadarkan tubuh bahwa ini darurat. Bagaimana caranya? Tubuh dimasukkan kondisi darurat. Misalnya, kalau ikut kelas kesembuhan kanker, saya kasih ilmu dari kelas yang lain. Anda kan ikut kelasnya Pusinta. Sementara saya dengan Mas Gunggung juga bikin kelas kesembuhan kanker. Ada yang di kelas sana tidak dijadikan di sini. Kalau misalnya di kelasnya Mas Gunggung untuk kesembuhan kanker, itu sama dengan yang diajarkan kalau di Eropa, kelas bayar, sebulan 2.000 dolar, kelasnya Wim Hof. Itu selain olah nafas Wim Hof, diajari mandi air es. Makanya di pola hidup sehat kan sering saya singgung kalau ada di seminar mengenai Wim Hof, atau Anda simak model Wim Hof, ice bathing, mandi air es. Kalau nggak bisa, rendam dulu tangannya. Rendam dulu tangannya. Tangannya direndam. Jadi di kelas kesembuhan kanker, khusus kanker, bukan holistik. Ini kinjal datang, ini datang, khusus kanker. Maka diajari rendam tangan, pakai rendam es tangannya dulu, nanti kakinya. Kalau di Eropa, sama Wim Hof langsung dicemblungin sak badannya. Tapi kalau nggak kuat, ya 1 detik 2 detik langsung keluar lagi. Besok 5 detik, besok 10 detik, besok 3 menit, besok 10 menit. Kenapa? Kita pegel aja dikompres pakai es batu. Kenapa pegelnya hilang? Interlaken 10-nya naik. Nah, olah nafas di Eropa juga naikkan di terlaken 10. Tapi dikompres juga bisa. Kompres es batu. Nah, kalau pegel sana sini, nyeri sana sini, Anda habis kemok, nyeri sana, nyeri sini, nyeblong air es. Takut, Pak. Kalau Anda bisa mengalahkan ketakutan es, Anda mengalahkan kanker. Anda bisa lawan kedinginan, Anda bisa lawan kanker. Dan itu ilmiah banget. Anda bisa lihat di Google, di YouTube, bagaimana orang pertama olah nafas di Eropa di rumah sakit. Bukan di padepokan, bukan di tempat manek, macam-macam di rumah sakit. Hemoglobinnya naik, interlekonnya naik, PH-nya naik, di tes di rumah sakit. Yang kedua, yang diajarkan untuk melawan kanker, selain involve apa? Ice batting. Jadi mandi air es. Anda ikut kelas olah nafas, khusus kanker. Kelas kesembuhan kanker. Di OMG. Di olah nafasnya Mas Gunggung. Diajari rendap tangan dulu, rendap tangan dulu, karena ya takut kena shock. Kalau di Eropa, enggak. Langsung ice batting. Itu interleukin 10-nya eksponensial. Tidak ada obat, suplemen, nutrisi yang sehebat menaikan interleukin 10 dengan ice batting. Interleukin 10 nyerinya hilang. Yang habis kemo, habis tadi, nyeri sana, nyeri sini, pegel sana, pegel sini, coba di air es. Kalau enggak berani, ya tadi, celup tangan aja dulu. Nah itu interleukin 10 naik. Itu termasuk kondisi ekstrim yang membuat tubuh sadar. Ini bahaya. Ini bahaya. Respon pertamanya bisa menaikkan interleukin 10. Tapi apa respon yang diharapkan kalau untuk orang kanker? Hidupnya, bangkitnya, natural killer cell sama T cell. Jadi itu bisa dengan ice batting. Bisa dengan sauna. Nah itulah kenapa di Jepang dalam penelitiannya orang-orang yang rajin sauna juga jarang yang kena kanker. Yang kena kanker, begitu rajin sauna, kesembohnya lebih cepat. Jadi panas. Panas ekstrim. Dingin ekstrim. Apalagi? Ini kalau dicek di YouTube atau di Google, itu dokter Stan Eggberg. Dokter Stan Eggberg, termasuk dokter yang mengagumi dan mengajarkan olah nafas Wim Hof. Jadi ketika orang hipoksia, tahan nafas sampai saturasi 70, 60, 50, tubuh ini kayak darurat. Darurat, awas, awas, darurat, darurat. Darurat, ini mau mati nih. Lalu, T cell, natural killer-nya, hidup lagi. Bangkit lagi. Waktu dia bangkit, ini kayak satpam dalam tubuh, bahasa sederahnya. Dia kelilingi tubuh ini. Begitu dia ketemu kanker, dihancurkan. Ketemu kanker, dihancurkan. Dokter Otto Wattroff bilang butuh tiga bulan untuk bersih dari kankernya. Makanya Otto Wattroff ketika mengajarkan hal ini, akhirnya mereka nggak perlu keemung, nggak berladiasi. Tiga bulan sembuh, bersih. Anda tinggal percaya, tidak percaya, udah bayar, maksud nggak percaya. Anda praktek, apa ruginya? Anda praktek, nggak pakai duit kok, tinggal tarik nafas, tahan nafas. Kan gampang nih. Anda coba aja. Nggak ada hasilnya, Anda tinggalkan aja. Bahkan kalau perlu, sebarkan aja. Kusinta bohong tuh, Pak Jalot bohong tuh. Nggak terbukti. Tapi kalau terbukti, Anda sebarkan ke banyak orang. Anda ajak banyak orang. Tapi ilmu ini kan bukan ilmu saya. Dalam arti, sudah mendunia sebenarnya yang namanya metode Wim Hof. Dengan tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, di situ aja udah banyak orang menguap. Kenapa itu menguap? Parasimpatetik. Jadi kalau, ya memang camp ini ada kelebihannya ya. Bu Sinta ini kelebihannya apa? Kenapa saya mau gabung dengan Bu Sinta? Di campnya Bu Sinta, juga di kesembuhan holistik online ini, kekuatannya Bu Sinta adalah sebagai psikolog dalam terapi klinis psikologis. Kekuatannya ayah guru dalam tujuan dan nilai hidup, di mana bisa holistik, dalam arti bukan holistik, bisa lintas agama. Yang Muslim nyaman, yang Buddha nyaman, Kristen pun oke juga. Kalau saya masuk di situ, tambah nyaman, yang Kristen dari sisi itu. Kalau camp dengan Mas Gunggung, nggak ada sama sekali. Yang namanya tujuan hidup, nilai hidup, luka batin, nggak ada sama sekali. Murni, teknis, napas. Itu pun sembuh. Itu pun sembuh. Nah, di kelas Ibu Sinta, maka pendekatan psikologis, pendekatan batin itu kuat sekali. Dan kekuatan batin untuk kesembuhan, itu juga luar biasa. Itulah yang saya ajarkan dalam MBS dan MBCT. Saya belum ajarkan ya, karena saya sengaja gini. Satu bulan, Bapak, Ibu, teman-teman fokus dengan Ibu Sinta dan Ayah Guru. Jadi dengan sayanya, seminggu sekali saja. Seminggu sekali saja. Seminggu sekali. Tapi dengan demikian, teman-teman akan 3-4 bulan bersama dengan saya, dengan program ini. Supaya ketika berjalan, nanti ada masalah apa, ada kondisi apa, masih bisa tanya lagi. Kan tugas ini, nafas ini coba lakukan seminggu. Seminggu depan kan baru ketahuan, dampaknya gimana, ada rasa apa, kok deda saya sakit, nanti bisa begitu. Kok panjudara saya kayak diiris-iris, kok saya di sini ada kayak panas banget, kayak di kemo. Ya namanya memang kemo. Kemo dengan nafas. Kalau nggak kayak di kemo, gimana mau sembuh? Tapi tetap tidak separah, ser sakit, kemo beneran. Tapi ya begitu. Bisa ngalami kayak, panjudaranya kayak di silat-cilat. Tumor di leher. Waduh, orang semarang ingin tolong nafas. Wim Hof. Pak, orang. Pak, tumor. Karena saya kok kayak di silat-cilat. Ya terusin aja. Itu berarti lagi dipotong-potong itu. Lalu tiga minggu kemudian, mengecil. Dua minggu lalu, mengecil. Dalam dua bulan. Pak, dulu sebesar bola, sekarang sebesar beras. Saya bilang begini, jangan berharap hilang sama sekali. Karena kalau itu ada sebiji beras atau sebesar kacang saja, itu biar membuktikan. Kamu pernah tumor. Mungkin Tuhan tidak. Tetap ada di situ sebagai tanda, bukti. Kamu pernah tumor dan sembuh. Saya tidak menjanjikan Anda nanti, oh mulus lagi. Kalau masih ada bekasnya, nggak masalah. Yang penting nggak sakit. Jadi kadang bekas itu dibiarkan. Sebagai bukti aja. Anda cerita nih, dulu ini sebesar bola nih. Sekarang tinggal sekacang nih. Tapi nggak sakit apa-apa nih. Kalau perlu jangan dibiopsi, jangan dibuang. Yang penting setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, lima puluh tahun, dua puluh tahun, nggak masalah. Dengan bekas yang masih ada. Tapi sakitnya hilang. Jadi apa artinya sebesar kacang sedikit? Nggak apa-apa, nggak ngurangi cantik. Yang penting sehat. Nah, balik lagi ke Wimboft. Nah, itu yang lain bisa tanya lagi. Dengan Wimboft ini, maka hipoksia turun, maka yang paling penting sebenarnya, selain saturasi naik, itu adalah bangkitnya natural killer cell. Nah, ketika natural killer cell-nya bangkit, nah itu yang sebenarnya bisa membawa pada dampak yang nyata. Soal natural killer cell ini, kalau Dr. Stan Egberg menyebutnya survival circuit, di dalamnya ada T-cell dan natural killer cell. Tapi kalau survival circuit, itu istilah khusus dari Dr. Stan Egberg. Kalau dicari dokter yang lain, mungkin nggak ketemu, tapi kalau nanya dengan dokter onkolog, yang lain, pasti natural killer cell, T-cell, nyambung. Iya, Pak, benar ada. Sekarang ini yang masih menjadi pertanyaan banyak ilmu ke dokteran sendiri, gimana cara membangkitkan sel ini hidup kembali. Kalau itu tahu dari dulu, ya mungkin nggak perlu yang namanya kemoradiasi. Tapi kan ini juga seberapa bangun, seberapa efektifnya, maka ada yang paling moderat. Paling moderat itu begini, ya sudah lah, kemoradiasi yang penting kankernya nggak ada dulu. Baru ke semenolistik, olah nafas, pola hidup sehat, makan sehat, tidur sehat, ini menjaga, kalau yang lain-lain itu dua tahun, tiga tahun kambuh lagi, kita sekarang, sampai 20, 30, empat tahun, 50 tahun ke depan, nggak ada kambuhnya. Nah, itu yang pendekatan paling moderat. Kalau nanti kemoradiasi malam meninggal, gimana nih beneran? Bukan dia yang sakit, kita yang sakit. Kita mati, dia nggak mati. Ya, paling moderat, ya tadi kombinasi, bisa gitu. Jadi teman-teman juga tidak boleh ikut-ikutan. Kayak misalnya gini, ketika puspah sembuh tuh, ya dia satu hari, lima, enam jam, dia pola nafas. Gavrila sembuh, dia panggil instruktur private ke rumahnya. Ini kita berapa orang ini? 20 orang, 30 orang bareng-bareng. Ketemu, ya tiap malam pun hanya satu jam. Gavrila tuh panggil orang ke rumahnya, tiap hari. Ya kalau private, panggil orang 500 ribu, sebulan, 15 juta, mahal juga. Tapi ya sembuh, namanya. Nah sekarang kalau misalnya, sekarang ini kan enak juga ada online. Dengan saya seminggu sekali. Dengan Ibu Sinta kan, malam hari ada. Bahkan tak lihat ada lagi kelas gratisnya. Atau tambah lagi praktek bersamanya. ya udah. Itu udah kayak orang private sebenarnya. Cuma secara online. Tapi begitu diikuti, ditekunin, selama-lam kan dapat, oh iya, oh iya, makin yakin, makin yakin, makin latihan. Makin latihan, maka harapannya, ya nanti kita makin baik. Oke, sekarang berikutnya lagi, silahkan. Pokoknya malam ini kan saya gak ada presentasi, tak hanya jawab, supaya satu pertanyaan memang untas jawabnya ya. Siapa lagi yang duluan ya, Pak? Pak, mau tanya, Pak. Ya, salah satu dulu ya. Siapa? Saya Cevis, Pak. Hah? Saya Cevis. Ya, menanya apa? Gini, saya cerita dulu. Dulu saya mengkonsumsi daun sirsat. Rebusan daun sirsat ya. Nah, kemudian, saya, saya CA Servik ya, Pak? Perjalanan daun sirsat ya. Ya, Stadium 3B. Saya pernah mengkonsumsi sirsat, terus kemudian, banyak sekali darah keluar, jaringan pada keluar. Terus, setelah itu, HB saya langsung 2,2. Wow, enak banget. Nah, tapi dengan HB segitu itu, saya masih bisa diboncengin kakak saya, kampus ke SEMAS, kemudian langsung ke rumah sakit. Itu, enggak tahu, itu anugerah dari Tuhan. Oke lah, gitu aja ya. Terus, kemudian, setelah saya di, translusi darah, salah satu rumah sakit di Jogja, saya translusi darah, saya habis 6, 6 ampul, kemudian, saya habis saya bisa, bisa naik lah. sesuai standar HB lah. Habis itu, kemudian, saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi, karena saya, si A cervix. Gitu kan. Oke, setelah itu, kemudian, saya, setelah si A cervix, itu karena saya tidak mau dikemo, waktu itu saya periksa, HB saya, HB saya, saya turun lagi HB-nya, Pak. Jadi, 4,8. Jadi, 4,8. Nah, setelah itu, kemudian, nah, ini yang mau saya tanyakan, Pak. Ini kan saya, sudah menjalani, pengobatan secara online ya. Jadi, saya sudah, sudah meditasi, sudah mengkonsumsi obat herbal, sudah pakai, apa, jus, sudah minum jus, gitu ya, Pak, ya. Nah, tapi, setelah saya, selalu melakukan, apa, meditasi, itu selalu, saya keluar darah, banyak sekali, dan jaringan-jaringan, juga pada keluar. Kalau kata, Bu Sintra sih, katanya bagus, gitu ya. Reaksinya kan bagus, gitu ya, Pak, ya. Nah, yang saya tanyakan ini, ada hubungannya dengan, pengalaman, istri Bapak tadi. Nah, apakah, saya harus nambah dengan, olah nafas, untuk menambah HB saya, gitu ya. Karena saya belum cek lagi nih, HB-nya saya berapa. Karena begini, Pak, HB saya yang turun, itu segitu, itu tidak ke-detect, oleh badan saya, gitu loh. Istilahnya, saya tetap baik-baik aja, gitu loh. Dengan HB 2,2, saya baik-baik aja, dengan 4,8, saya juga baik-baik aja, gitu loh. Jadi, nggak yang pusing, nggak yang, pokoknya nggak nge-drop, gitu loh, Pak. Jadi, apakah gimana gitu, supaya, ini saya tetap menjalani, apa, meditasi, walaupun cuma sekali aja, itu reaksinya luar biasa sekali. Jadi, banyak kali darah dan jaringan keluar, Pak. Ya, secara medis, kita nggak tahu, karena nggak diperiksa ya, darah keluar itu apa. Kalau darah keluar itu darah kotor, berarti kan detok. Kalau darah keluar itu darah segar, berarti kan ada jaringan yang rusak. Kalau ada darah keluar, misalnya lewat BAB, berarti ada usus yang robek. Kalau darah keluar lewat muntah darah, jadi sebenarnya darah keluar itu ya, bisa macam-macam artinya. Ya, kalau secara kita secara medis. Nah, gimana tahunya, ya sebenarnya harusnya ke dokter. Ya, dengan darah keluar itu bentuknya kayak apa, sampel darah yang keluar itu apa. Karena bisa berarti macam-macam. Ya, dan kalau secara klinis, medis, secara kedokteran, ya memang dokter sebenarnya lebih tahu. Tapi kalau untuk sembuhnya bagaimana, kita bisa membantu kesembuhannya. Tapi dalam arti, kalau kenapanya, tentu bisa macam-macam. Kalau misalnya kayak, tapi kalau itu darah ya, kalau BAB misalnya, nah itu lain. BAB kan memang kotoran. Sejak meditasi, sejak olah nafas, BAB saya hijau, merah, kuning, saya yakin banget itu detok. Kencing saya bau. Kencing kan memang pembuangan racun. Itu detok. Keringat saya bau, Pak. Itu detok. Kenapa memang keringat itu saluran pembuangan racun. Tapi darah keluar, bukan pembuangan racun. Kecuali misalnya kayak menstruasi. Itu yang keluarkan darah kotor. Tapi di luar siklus itu, sebenarnya, kalau mau ke dokter lebih baik. Tapi kalau misalnya darah keluar, tapi rasanya seger, nggak lempes, malah enak, ya kemungkinan. Tapi nggak pasti loh ya. Masih kemungkinan bahwa yang keluar racun, yang keluar sampah, saya nggak setelah keluar rasanya enak. Setelah keluar kok rasanya lemes. Tapi berbahaya. Karena secara tubuh, nggak bagus. Jadi kalau mau lebih aman, kalau saya gini, kesembuhan holistik, atau kalau saya nyebutnya funksional medicine, atau pola hidup sehat, bukan sesuatu yang bertentangan dengan kedokteran. Kedokteran akan mere-confirm, malah membuktikan. Misalnya kayak, olah nafas. Dengan kedokter, ke lab, dites, tuh, PH-nya naik kok, hemoglobin-nya naik. Itu kan kedokteran malah kerja sama. Habis kedokteran, di-cek, general check-up, tuh, SGOT, SGBT-nya naik, lever-nya bagus. Atau di-cek kedokteran, jelek nih lever saya. Nah, setelah jelek itu tergantung, meminum obat, atau mau olah nafas. Jadi, kedokteran akan sangat membantu untuk mendeteksi apa yang sebenarnya terjadi. Maka kalau saya itu, ya, termasuk orang yang senang dengan ilmu. Yang namanya senang dengan ilmu, dan percaya sama ilmu. Ya, kalau mendengar kasus, misalnya, ada darah keluar, ada ini, udah tes dokter. Apa kata dokter? Nanti baru, soal udah tahu, paling nggak, faktanya itu kenapa. Memang ada juga, nanti malah itu, dibilang kenapa-kenapa, jadi takut. jangan takut. Karena udah boleh termeditasi untuk mengatasi takut. Kalau yang memang tidak menakutkan, tapi jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu soal keluar darahnya. Yang kedua, HB-nya. HB itu idealnya di atas 12. Karena itu berarti hemoglobin. Hemoglobin itu membuat oksigen ke darah. Kalau HB-nya kurang, ke sel, biasanya kekurangan oksigen. Kalau kurang oksigen, kankernya berkembang pihak. Jadi HB itu penting banget. Saya tidak apa-apa. Saya khawatir, tidak apa-apa. Tentang ngeblak. Kalau ngeblak, akhirnya butuh diinfus. Diinfus darah, transfusi. Ya pasti naik. Ditambah darah. Gimana nggak naik. Bantung nanti ngeblak. Infus. Baru transfusi. Baru naik. Tapi kalau hemoglobin itu ngangkut darah. Ngangkut oksigen ke sel. Jadi hemoglobin dari paru-paru bawa oksigen ke sel. Kalau sel kekurangan oksigen, ya selnya asem. Hemoglobin bawa makanan ke sel. Hemoglobinnya nggak ada, ya makanannya nggak sampai ke sel. Makanan nggak sampai ke sel, ya selnya rusak. Makanan nggak sampai ke sel, ya ternyata pusing. Makanan nggak sampai ke sel, selnya error. Kankernya naik lagi dari stadium 3 ke 4. Jadi kalau hemoglobin, namanya hemoglobin bawa makanan ke sel, hemoglobinnya sedikit, biasanya berbahaya. Repotnya kalau emang tubuhnya kuat banget atau semangatnya kuat banget. Orang semangat itu kan kadang-kadang bahaya ya. Orang kebira juga ada bahayanya loh. Pelawak-pelawak itu nggak pakai sakit atau mati kan gitu ya. Jadi banyak tuh atau mati gitu. Kenapa? Orang kayak saya ini juga bahaya loh. Saya ini orang kayak saya ini kesat bahaya loh. Ketawa terus, sakit nggak terasa. Makanya saya rajin ngetes. Di kamar saya ada timbangan digital untuk ngetes. Saya rajin tes gula. Kadang-kadang mati lantus nggak terasa, tapi tak tahu kan setruk nanti. Jadi saya rajin ngetes untuk terapak terutama. Kalau saya ya, tekanan darah, walaupun saya normal, rajin karena isi darah cendron rendah. Tapi saya ikut ngetes, gula darah tes. Kalau yang timbangan digital, dapat total fat, total lemak, total protein, masa otot, kadar air, jangan sampai di bawah 55 persen, itu hampir 2-3 kali saya ngetes. Karena rasa enak itu, yang namanya rasa itu, yang nggak akurat. Itu walaupun hemoglobinnya rendah itu, dompetnya, duitnya banyak itu enak itu rasanya. Tapi walaupun hemoglobin tinggi, utangnya banyak itu rasa nggak enak. Jadi rasa itu subjektif. Tapi rasa itu penting. Makanya kalau mau, sebenarnya tetap hemoglobin harus naik. Sekarang dengan cara gimana naikin hemoglobin? Banyak. Ya tadi, jus jambu merah naik. Jus bit naikin juga. Tapi kalau udah jus bitnya udah sampai, ya butuh jus, ya butuh biaya juga. Tapi kalau biaya nggak ada masalah, tos jambu merah juga murah. Tapi murah kan relatif. Kalau misalnya 50 ribu bagi orang lain murah, kan ada yang mahal juga. Tapi sebenarnya itu penting namanya suplementasi. Jadi kalau untuk darah itu, Tuhan itu atolik ampak. Tuhan itu sebenarnya membuat kita itu, yang bodoh pun bisa pintar. Darah kan warnanya merah. Ya makan yang merah-merah aja. Jambu merah, bit kan hanya. Apalagi bit kan warnanya bener-bener kayak darah ya. Itu untuk buat darah. Lalu apa lagi? Buah naga. Yang buah naga merah jangan yang kuning. Itu memang bisa menaikkan. Nah, seberapa efektif? Kalau bicara efektif, berarti bicara metabolisme. Bicara metabolisme, olah nafas yang terbukti, paling tidak diakui banyak orang-orang medis, bahkan pada kedokteran pun, itu olah nafas Wim Hof. Nah, itu yang paling menaikkan hemoglobin. Jadi, kenapa? Karena selain, kenapa sih Wim Hof ini menaikkan hemoglobin? Ini ada dua. Yang pertama, memperbaiki metabolisme. Tapi ada alasan yang lain. Nah, ini tidak. Kembali ke tadi. Wim Hof kan tarik, buang tarik, buang terus tahan nafas. Uniknya tuh tahan nafasnya itu. Yang tidak ada pada bentuk olah nafas yang lain. Maka paling bagus Anda kombinasi. Pagi sebelum makan pagi, Anda Wim Hof. Baru setelah itu mau senci dua, tiga kali, lima kali, enam jam, tujuh jam, terserah. Pagi, hari menurut saya, Anda Wim Hof dua sebelum makan. Kenapa? Waktu Anda tahan nafas, maka saturasi turun. Namanya hipoksia. Waktu hipoksia, tubuh ini sadar, misalnya, ini bahaya. Lalu, natural killer cell, ternyata aktif. Nah, apalagi yang terjadi. Waktu hipoksia, tubuh itu berpikir, ini tubuh darurat ini. Ini kok orang berkali-kali ini, kekurangan oksigen. Namanya hipoksia itu kan kekurangan oksigen. Jadi intermittent hipoksia. Intermittent fasting itu puasa makan. Itu juga bisa untuk restart sistem imun. Intermittent hipoksia, berarti kita puasa udara, puasa oksigen. Yang terjadi apa? Waktu kita puasa oksigen, sel-sel tubuh kita, juga paru-paru, itu membuka. Mengeluarkan oksigennya. Nah, waktu sel-sel membuka, itu juga termasuk untuk mengaktifkan natural killer cell. Tapi ada yang hubungan dengan hemoglobin. Tubuh berpikir, ini oksigen kurang. Oksigen kurang. Saturasi cuma 30, cuma 50, 70. Anda di rumah sakit, saturasi 92. Suster datang, Anda dipasangkan ventilator. Karena standar kesehatan yang aman, saturasi, di atas 92. Terus kita bermain-main, tahan nafas, sampai 70, sampai 60, sampai 50. Saat itulah tubuh berpikir, bahaya, bahaya, keadaan bahaya. Untuk mengatasi bahaya ini apa? Satu, paru-paru diperbaiki. Makanya orang yang olah nafas hipoksia, orang-orang penyelam, kebanyakan latihan olah nafas hipom dua. Pasukan Kopassus, tentara Gurga, pasukan-pasukan elit di seluruh muka bumi ini, banyak sekali yang mengadopsi olah nafas termasuk Kopassus di Indonesia. Nah, paru-parunya bagus. Terus apa lagi? Waktu tubuh hipoksia kekurangan oksigen, maka tubuh berpikir. Ini pengangkut oksigennya perlu diperbanyak. Karena ini dimana-mana kekurangan oksigen, maka hemoglobin naik. Jadi kenapa hemoglobin naik? Karena tubuh berpikir hemoglobin perlu ditambah. Nah, sekarang otak kita berpikir, saya mau naikin hemoglobin. Anda makan jambu, otak Anda berpikir. Tapi kalau tubuh tidak berpikir naikin hemoglobin, naiknya susah. Maka tubuh berpikir, butuh hemoglobin. Kenapa tubuh berpikir? Bahkan tubuh ini berpikir. Makanya istilahnya itu bring over the body. Karena tubuh kekurangan oksigen. Yang mengangkut oksigen itu hemoglobin. Maka supaya tidak kekurangan, hemoglobinnya dinaikkan. Keren ya. Nah, untuk menaikkan hemoglobin itu, butuh dari sum-sum tulang belakang. Nah, hebatnya lagi, olah nafas diimbof dua. Tarik, buang. Tarik, buang. Dengan ritme seperti itu, itu dibuktikan. Kalau ikut camp, makanya karena camp itu beda-beda ya. Campnya Bu Sinta, tadi saya bilang, programnya Bu Sinta ini keren banget dalam hal aspek psikologis. Akar masalah, luka batinnya. Tapi kalau campnya Mas Gunggung, olah nafas ritme, di campnya, bawa alat EEG, gelombang otaknya. Di cek. HRV-nya diukur. Wah, makanya susah tidur. Makanya nggak sembuh-sembuh nih. Tubuhnya simpatik, tunenya kebanyakan, kurang parasimpatetik. Itu ya. Wah, gelombang otaknya alfa nih, e-beta nih. Mana bisa sembuh, gelombang otak beta, tidur nggak pulas. Minimal naik alfa. Kalau bisa ke teta. Nah, teta ini butuh sekian hurt. Wah, ini nggak sembuh karena tubuhnya nggak rest mode. Kalau nggak rest and digest, makan, masuk perut, kejamban. Metabolismenya jelek. Maka harus tubuhnya parasimpatetik. Nah, parasimpatetik itu bisa diukur dengan alat HRV. Wah, medis semuanya nih. Nggak ngomong energi, ngomong apa. Ngomongnya HRV, denyut jantung, metabolisme, hemoglobin. Maka ketika diukur, parasimpatetiknya kurang, tarik, buang, tarik, buang. Ritmenya 2,5-2,5. Persis kalau olah nafas bimbang dengan saya. Langsung pada ada bimbang dua yang saya ajarkan pada ngantuk semuanya. Ngantuk itu bukti tubuh parasimpatetik. Bahkan beberapa orang, matanya basah, kayak menangis. Itu parasimpatetik juga. Asal jangan menangisnya karena utangnya banyak atau mertua datang atau lain-lain. Jadi, waktu olah nafas, senci juga boleh. Itu bagus ya. Kalau punya senci, aduh Pak, saya olah nafas bersama Bu Hinta, terharu banget nih. Itu bagus. Terharu, ngantuk. Ngantuk itu tanda parasimpatetik. Air mata keluar, itu tanda parasimpatetik. Menguap, itu tanda parasimpatetik. Nah, itu juga menjadi bagian dari meditasi, tapi itu juga bagian dari rimbox. Wimbox itu tekniknya bukan olah nafas yang tarik pelan-pelan, sampai akhirnya ngantuk. Ngantuk bisa dunia-dunia, turun juga bisa ngantuk. Tapi ngantuknya Wimbox, karena parasimpatetik tun. Makanya akan aneh ya. Wimbox ini kan tarik-tarik hidung, buang mulut. Semangat. Tapi, boleh tak menguap dulu Pak? Boleh. Wimbox satu, 200 kali, semangatnya seperti itu. Ngantuk. Kenapa? Karena parasimpatetun diukur pakai alat HRV, bener tuh parasimpatetik. Diukur pakai gelombang otak, bener tuh. Dari alpha mendekati teta. Jadi, itu diukur. Kalau rasa itu kan kadang bisa diukur, bisa enggak ya. Ya, pokoknya saya ikut tolak nafas Pak Jarod, yang MBCR, rasanya enak banget. Rasanya enak, besok mati bisa. Bisa. Rasanya enak, besok mati bisa. Tapi kalau misalnya, ya sama juga. Dan nyontan sama bagus, emoglamin bagus, besok mati bisa. Bisa juga. Tuhan caput nyawanya mati juga. Tapi gini nih, rasanya enak, karena emang saturasinya naik. Diukur pakai oximeter. Bener nih, ikut pajar tolak nafas, sekarang saturasinya saya bisa 99. itu kan mau enak enggak enak, Anda saturasi 100. Enak enggak enak, hemoglobin Anda naik. Nah, itu kan terukur. Ini berarti saya harus pola nafas Wim Hof ya, untuk mengatasi HBCR yang rendah. Kalau menurut saya, iya. Oh ya. Pola nafas Wim Hof ditambah dengan kalau mau, yaitu, jusnya, bit, dan cabu merah. Sudah setiap hari. Tadi sekali lagi, Wim Hof itu, kenapa hemoglobinnya naik? Tubuh berpikir, kok ini, ya karena kita latihan kan tiap pagi, tiga hari, 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 jadi tubuh-tubuh ini, ini kok tiap hari kekurangan oksibir ini, udah, ditambah deh hemoglobinnya, gitu. Ini tubuh berpikir, bikin tubuh sadar, naik itu, yang kadang enggak ketemu di ilmu yang lain, gitu ya. Tapi sekarang enggak ketemu kan. Ada yang mau tanya juga tuh Pak. Nanti, dua minggu, tiga hari. Mau tanya Pak, isteri hemoglobinnya. Itu tadi ibu suaminya, Bu Ati juga naik. Oke, silahkan, diketnya. Ya Pak, saya mau tanya Pak, istri saya kan, kanser payudara juga nih Pak, dari 2020 sebenarnya, dulu awal sih, diagnosnya 2A, terus kemudian 2020 sampai 2023, ini kita jaga makan gitu Pak. Cuman memang belum ikut ini sih Pak, kelas, pulau hidup sewa dan lain sebagainya. Terus, 2023 kita tes, ternyata ada penyebaran di tulang Pak. Terus sekarang, ya masih proses kemo dan lain sebagainya. Dan terakhir, di tes sih, stadion 4 nih Pak. Dampai 2, ketiga, tadi apa kan, gerapa Pak, payudara? Ya, payudara terus sekarang. Dari payudara nyebar ke tulang. Ya. Dan sekarang stadion 4. Ya, betul Pak. Oke. Nah ini, mau tanya aja Pak, kalau sekarang kan kita lagi kemo ya, itu, pola hidup sehatnya, bisa dikombinasikan ke itu, apa saja tadi ya? Kalau tadi Bapak kan, sudah sempat bilang, Wim Hof, kemudian, pola makan gitu. Kalau ada yang lain Pak, semua sesama yang baik, mestinya bisa dikombinasi. Sesama yang baik. Orang baik sama orang baik, bisa kerjasama. Setan sama Tuhan, nggak bisa kerjasama. Tuhan sama malaikat, bisa kerjasama. Setan sama tuyul sama gendru, bisa kerjasama. Betul ya? Orang baik sama orang baik, bedanya-bedanya, sesama yang baik itu hanya tidak bertentangan. Tidur pulas sama vitamin, ya sama. Itu sama-sama baik. Jadi kalau yang baik, pasti bisa. Jadi menurut saya, obat itu baik juga. Kalau bagi saya, obat itu baik. Cuma tidak ke akar masalah. Kemorodiasi sembuh nggak? Sembuh lah. Mana bisa nggak sembuh. Kemorodiasi itu dasyat banget. Itu obat. Kalau misalnya, bunuh bakteri, bunuh perang itu, pakai pistol, bisa kena, bisa enggak. Kalau bom nuklir, pasti kena semuanya. Jadi, sembuhnya itu pasti. Cuma, kemorodiasi itu tidak menyembuhkan akar masalah. Itu saja kalau pendekatan holistik. Kalau kayak, mungkin saya bahas dulu yang Bu Sinta. Bu Sinta ini kan lebih kuat di psikologi, di akar masalah. Dan memang itu sebenarnya benar banget. Benar. Makanya saya tertarik. Gabung itu ya, saya pun belajar dari ilmu-ilmu yang lain, bahkan termasuk, kalau secara agama, di Alkitab itu penuh dengan ayat, di mana kesehatan itu berhubungan dengan mental. Jadi, kalau misalnya Raja Daud, yang Raja Daud, Nabi Daud, Islam ada, Kristen ada. Pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Hatiku pahit, dan pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Pinggang, sakit, dengan kepahitan. Amsal, anaknya Daud, atau Nabi Soleyman. Hatiku, hatiku pahit, dan buah pinggangku. Buah pinggang itu ginjal. Jadi, tadi pagi, tadi siang saya baru ngajar, karena saya ngajar di gereja, ya ada ratusan ayat, saya munculkan semuanya. Sakit pundak sebabnya ini, sakit ginjal sebabnya ini, gert dan kampuh, sakit ayatnya ini. Itu banyak banget ratusan ayat yang menghubungkan antara perasaan dengan penyakit tubuh. itu istilahnya itu, kalau di pola hidup di kasuman holistik, itu businta banget. Itu businta banget. Atau kalau saya dengar pelajarannya businta, wah ini pelajarannya businta, ini akitab banget. Banyak ayatnya itu, kalau yang mau di, yang Kristen, yang Islam ada juga. Pak Saiful Qadim kan Muslim, Pak Ustadz. Jadi sebenarnya semua yang, ya pasti sama lah, kalau yang soal kesehatan, mau al-Kitab atau al-Quran, mungkin yang beda soal masuk sorganya, karena memang itu namanya iman. Tapi yang kesehatannya sama. Sekarang, gimana dengan kemoradiasi? Kalau saya, itu tidak bertentangan. Dengan arti misalnya gini, kecuali, karena ini kan faktor juga, membawa faktor iman. kayak Titik Puspa contohnya, Gavrila contohnya. Kalau Gavrila, saya kenal dekat, kenal ibunya, kenal Gavrila-nya. Saya ketemu Gavrila sering, kemarin juga baru ketemu seharian. Dia yakin banget. Kalau nggak banget, paling moderat itu, kemoradiasi, diiringi dengan pola hidup sehat atau kesembuhan holistik. Itu boleh saja. Sekarang, gimana mengkombinasikannya? Misalnya, ketemu kemoradiasi, tiga bulan lagi, dua bulan lagi. Dia menunggu kemoradiasi itu, pola makan sehatnya. Menurut saya gini, kalau udah kanker itu, paling enak ikutin dokter yang menangani atau nutrisi yang menangani seperti misalnya, Pak Wawaruntu, Elizabeth Subrata, Leong Pitlin. Kalau saya itu, kenapa kayak Pak Wawaruntu dan Leong Pitlin? Mereka itu penyintas. Leong Pitlin kan 17 tahun, udah nggak kampuh, relap. Tapi dia penyintas, penah kanker. Pak Wawaruntu kan dia kanker otak. 32 tahun tanpa relapse. Itu kan hebat. Berarti dia sendiri, waktu membuat pola hidup itu, berdasarkan karena dia kanker, mau sembuh, dan dia belajar biomolekuler nutrisi, sampai jadi dokter. Belajarnya ke Ederbrook, di Belanda sana. Dan sembuh, tanpa kampuh. Orang yang menghidupi ilmunya, saya itu percaya banget. Karena dia sendiri kanker. Saya nggak kanker. Makanya saya nggak berani mengajarkan, makanya soal nutrisi kanker. Walaupun saya sarjana nutrisi. Saya di IPB itu teknologi pangan. Tapi kan saya nggak kena kanker. Jadi saya hanya tahu. Tapi kalau Bu Leong Pitlin, Pak Frederick Wawuruntu menurut saya, ditambah dengan Ibu Alepe Jugdata, walaupun dia nggak kanker. Dokter Genti itu penyintas kanker juga. 9 tahun tanpa kampuh. Mereka ini kan mengajarkan makan sehat. Udah ikutin aja pelajaran mereka soal makannya. Tetapi, walaupun makan sehat, kalau hatinya nggak sehat, batinnya nggak sehat, metabolisme jelek. Nah itulah kenapa resmen holistik ini kuat banget di batin. Soal batin. Kalau nafas, udah nggak kanker lagi. Mas Gunggung sama saya, bikin kempen. Karena pada ritme nafas. Modul batin nggak ada. Akannya saling melengkapi. Nah sekarang, kalau di saya sebenarnya paling lengkap. Tapi nggak dalam, misalnya kan. Saya ada modul kesembuhan batin, tapi nggak seperti Ibu Sinta, sampai ada konselingnya, ininya runut, ya emang bidangnya. Nah kalau saya belajar semua bidang, ya nanti saya belajar terus, nggak ngajar-ngajar. Biasanya saya gandeng aja, gabung dengan Ibu Sinta, soal penyembuhan luka batinnya, soal akar masalah, walaupun nanti saya ada sesi, di inner runut ada sampai 4, 5, 6 sesi juga ada. Nah sekarang, kalau sekarang kenyataan de facto, udah dari panyudara, metastase ke tulang. Tadi 4. Ini kan ya bilang gawat-gawat, bilang nggak, bilang nggak. Kenapa? Kalau saya mengajunya gafrila. Jadi pustas itu kalau nggak salah, sering 3 atau 2. Gafrila itu 4. Dan kankernya itu, getah bening lipoma. Kalau kanker panyudara, adanya di panyudara. Sampai ke tulang, butuh waktu. Di tulang, dari tulang itu ke rahim, butuh waktu. Tapi kalau kanker darah, darah itu muter ke seluruh tubuh. Jadi nyebarnya jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya istilahnya bahaya, yang bahaya banget itu kanker darah, panah atau kanker getah bening, karena nyebur kemana-mana. Atau kanker sum-sum tulang belakang, karena dari tulang belakang ini juga nyebarnya ke seluruh jaringannya. Yang saya mau katakan adalah, gafrila yang kanker panyudara dan sudah, eh, gafrila yang kanker getah bening, kanker darah, sudah metastase ke paru-paru. Yang paru-paru dan ginjal, ini kan paru-paru dan jantung, ini kan organ utama. Itu ya sembuh. Sembuh, sudah 7 tahun kan, nggak kampuh lagi, sehat, udah bersih. Itu bisa sembuh kok. Dengan apa? Ya kombinasi. Nah, sekarang sebenarnya gini, olah nafas itu hampir kayak obat. Dalam arti gini, tiap orang pun ternyata ada cocok-cocokan. Misalnya, kalau saya lihat, yang gafrila aja sama titipus, Itu sama-sama kankernya, bahkan sama-sama guru olah nafasnya. Tapi, teknik yang dikasih ke titipus, Pak, sama ke gafrila itu beda. Jadi, olah nafas, kayak senci, tarik pelan, buang pelan, tapi yang gafrila itu disuruh nafas segitiga. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Saya tanya sama Mas Gunggung, Mas, kenapa? Gurunya sama, pasiennya sama-sama kanker, kok beda? Loh, kalau ke saya juga tak kasih beda. Bisa dari ritme, bisa dites pakai HRV, gelombang otak, dengan alat kedokteran, karena Mas Gunggung itu ahli olah nafas ritme, yang ini nafas pelan, yang ini nafas cepat. Atau, gurunya peka, nggak usah pakai alat-alat. Pegang tangan aja, tumpang tangan, pegang lihat matanya aja, pakai kamu nafas yang ini, yang ini, yang itu. Itu kepekaannya si guru. Sekarang, kalau saya, jujur, saya tidak punya kepekaan sedalam itu, untuk Anda yang mana, Anda yang mana, yang ini kanker ini mana, kanker ini yang mana. Saya menghadirkan, kalau di saya kan, hampir semua metode saya ajarkan, BIMOF 1, BIMOF 2, MBSR itu kayak senci, lalu MBCT. Dalam MBSR, MBCT ini, ada olah nafas water breathing, ada segitiga, ada whisky breathing. Dalam water breathing, itu kalau di Mas Gunggung, ada ritme 22, 44, 66, 88, sampai 20, 20. Itu pun saya ajarkan. Jadi saya singkat saja, namanya water breathing. Di mana tarik sama, buang sama. Itu adalah istilah untuk water breathing. Itu nafas di mana tarik buangnya sama, itu kelompoknya water breathing. Dan saya bawa dari nafas 5-5, tarik 5, buang 5, sampai 8-8, 99, sampai tarik 15-15. Itu teknik bernafasnya. Tapi sambil bernafas 99, katakanlah, otaknya pikirannya ngapain? Nah, itulah namanya MBSR. Jadi sambil bernafas, tarik pelan, buang lepas pelan, ini diterapi juga kognitifnya, otaknya. Karena otak ini juga sentralnya. Sentral untuk ngatur hormon, itu di otak. Makanya namanya kognitif terapi. Nah, ketika kognitif terapi, maka olah nafasnya, nanti kalau masuk di saya, bulan kedua, ya ini biar pertama ini senji-senji saja, lebih fokus, biar nggak bingung. Tapi ini sebagai pendahuluan sekalian. Nanti setelah satu bulan senji, mencapai dungguan, 21 hari dengan ayah guru, dengan Bu Sinta sudah selesai, saya akan bimbing masuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kalau perlu. Itu tiap minggu ada muatan untuk otak ini. Sambil tarik nafas pelan-pelan, kayak senji, biasanya berapa, tarik 6, buang 6, bisa nggak sekarang ini coba 9, buang 9. Gimana kalau tariknya 15, buang 15, ini akan lebih tenang lagi. Lebih hanyut lagi perasaannya. Tapi perasaannya ini mau dihanyutkan. Kalau senji itu kayak dihanyutkan. Udah, laporkan aja perasaan apa yang muncul. Merasakan masa lalu, merasakan di pelu ibu. Jadi ketika Anda olah nafas, Anda tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, kesadaran murni terjadi, hati nurani berbicara, lalu Anda laporkan, di PR harian itu kan, laporkan perasaannya tenang, ngelapor, ingat ibu waktu kecil. Itu berarti Anda pikiran tenang, perasaan tenang, hati nurani dihidupkan, Anda merasakan. John Kabat Sin adalah seorang dokter yang belajar olah nafas, dan dia psikiatri, dia merubah konsepnya. Perasaannya tidak dibiarkan, tapi diatur. Malah diatur. Jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, pelan-pelan buang nafas, lalu mulai pikirannya diatur. Pikiran sehat, pikiran positif, untuk kesembuhan. Ngaturnya pakai apa? Pakai narasi. Kalau saya, narasi dari saya, bahkan nanti di modul saya ada, tarik nafas, namanya olah nafas buka cita, olah nafas pengharapan. Karena nanti kalau belajar energi kesembuhan, seperti yang Bucinta ajarkan, atau level kesembuhan, energi kesembuhan dari Hofkine, ada tuh. Begitu suka cita, energi kesembuhannya naik. Tapi untuk bikin suka cita ini gimana? Tarik nafas, buang nafas, atau Anda punya mindset yang benar mengenai suka cita? Untuk suka cita ini, Anda tarik nafas, buang nafas, lalu menunggu rasa suka cita itu muncul, atau Anda secara sadar mengambil keputusan untuk sebuah pola hidup suka cita. Anda komitmen untuk apapun yang terjadi, aku mau tetap suka cita. Dan saya bisa bersuka cita karena saya punya mindset, punya konsep hidup suka cita, itu namanya kognitif terapi. Jadi berbeda pendekatan. Menurut saya enggak bertentangan. Makanya supaya enggak bingung, saya sengaja dalam angkatan ini, beda sama angkatan dulu. Angkatan dulu itu pokoknya sebulan selesai. Kusinta 6 sesi, ayahku 6 sesi, saya 8 sesi, selesai sebulan. Tapi saya pikir lebih baik buat teman-teman semuanya, kalau saya seminggu sekali saja, tapi 4 bulan. Supaya masuk. Minggu ini, pokoknya mikirnya, PR-nya, gimana hati dan pikiran ini penuh cinta kasih. Jadi diprogram. Pola nafasnya diprogram. Tarik nafas, buang nafas, pikirkan kasih, nikmati kasih, rasakan kasih, PR-nya nanti mengasihi, program mengasihi, misalnya begitu ya. Sampai berkasih hidup ini kayak, kita merem aja dah, bawaannya senyum aja udah. Kita merem aja, bawaannya senyum aja udah gitu ya. Gimana enggak sembuh gitu kan? Kenapa? Energi kita, energi kasih, atau energi suka cita. Jadi saya cerita aja, ada saksi hidup ya, ada Bu Ati di sini. Tadi kan, pas Bu Ati masih di luar, suaminya masuk, itu harus duduk sebelah saya. Bapak itu ragul saya, harus ketawa-ketawa, senyum-senyum. Najarot, Najarot, maaf ya, kenapa? Aku tuh lihat Najarot itu, Bapak aja ketawa aja. Kenapa? Pokoknya saya pengen ketawa aja. Itu enggak usah nafas, enggak usah tarik buang, tarik buang, udah nantinya kembira itu. Ya kenapa? Energinya gembira. Atmosferinya gembira. Dan kenapa saya atmosferinya gembira? Karena hati saya gembira, mindset saya gembira. Saya atur otak saya ini gembira. Apa saya enggak punya masalah? Aduh, jangan tanyalah kalau soal masalah. Sekarang-man juga saya masih ada beberapa masalah. Tapi ya, saya emang mau. Jadi, misalnya gini, energi saya itu memang udah energi gembira. Energi saya itu udah energi antusias. Saya hidup antusias. Walaupun, waduh, ya namanya hidup. Masalahnya mah ada aja. Tapi kita udah set di pikiran. Itu namanya mindset yang dibentuk lewat kognitif terapi. Ketika kognitifnya terbentuk, rasanya terbentuk, batinnya terbentuk, batin dan pikiran ini melampaui keadaan. Jadi kayak kita tuh melampaui keadaan. Bahkan lebih kuat lagi sebenarnya kayak kayak ini. Kayak kita tuh membawa keadaan. Coba bayangin, kalau teman-teman hidup ini kita tuh membawa keadaan. Keadaannya apa? Kanker. Keadannya apa tadi? Stadium 4. Dari kanker panyudara udah ke tulang. Nah sekarang tulang, tulang, panyudara, darah, ini ngikutin otak saya nih, ngikutin pikiran saya nih. Mindset saya, saya orang sehat, saya orang sembuh. Saya orang yang dicintai Tuhan. Saya diuji aja nih lewat ini, supaya saya jadi tabah. Ini bukan hukuman, karena saya terkutuk, punya drosan. Saya bukan orang terkutuk, saya bukan orang penyakitan, saya bukan orang, nah itu nanti kalau dibelajar gambar diri, saya akan ubah otak Anda, bagaimana Anda memandang diri Anda, bukan sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang penyakitan, bukan orang yang sial, bukan, enggak, saya orang yang diciptakan Tuhan, saya dicintai Tuhan. Kalau Tuhan mengasih saya, kok saya sakit? Ini ke Tuhan training saja, supaya jadi tabah. Jadi kita mengatur hidup ini, namanya kalau modulnya nanti sekolah kehidupan, kalau di camp nanti akan banyak, bicara soal sekolah kehidupan, sampai otak kita ini memandang hidup ini, memandang kejadian ini, dengan cara pandang yang baru. Nah kalau cara pandang baru, saya dulu kan ini, lahir di keluarga miskin, ke Jakarta tinggal di pinggir kuburan, rumah petak, sebelahnya kuli, sebelahnya tukang bakso, lalu kerja mulai di Astra, mulai cari uang, singkat cerita punya rumah kebakaran, beli tanah, bodong, ditipu, wah banyaknya masalah, tapi saya nggak memandang diri saya orang sial, kalau saya memandang orang sial, bagaimana mau ketawa terus, karena saya jadi memandang diri saya ini, Tuhan tuh baik banget, dikasih pengalaman ditipu, dikasih pengalaman kebakaran, coba dikasih pengalaman manggur, saya dulu pernah nawar sama Tuhan, Tuhan nggak usah pakai pengalaman lah Tuhan, saya baca Alkitab aja harus dapat arti, diajarkan, itu kan enak, Tuhan bilang, ya kamu tuh nggak ngomong namanya, kalau guru hidup itu harus hidup dulu, menghidupi, ya Cek Susah itu jadi guru hidup, kalau itu nggak usah jadi guru hidup, guru mati aja, ya nggak punya pilihan, tapi akhirnya saya bersyukuri peran saya, artinya ini kan semua mindset, yang bisa membawa saya, hidup saya ini, melampaui keadaan saya, sama juga sekarang keadaannya beda-beda, saya bangkrut, rugi ratusan miliar, istri sakit lutut, anak kena COVID, segala macam itu saya, bapak tadi apa? istrinya, kena kanker, panjur udara, metafase ketulang, ini keadaan, kita akan ambil alih keadaan, kita akan menguasai keadaan, kita akan pengaruhi keadaan, kita akan rubah keadaan, sampai keadaan ini seperti yang kita harapkan, pengharap keadaan ini seperti yang kita yakini, kita akan mengubah keadaan, kita pengubah keadaan, jadi itu butuh waktu, butuh proses, butuh keyakinan, tapi saya percaya lewat semua pelajaran ini, nanti teman-teman akan sampai ke situ, dengan meditasi, dapat ketenangan batin, dengan meditasi, dapat pendalaman, sama-sama sholat, sama-sama doa, sama-sama ke gereja, sama-sama menyembah Tuhan, dengan meditasi kita jadi lebih sungguh-sungguh, jadi sebenarnya dengan meditasi ini, kita dapat sebuah esensi, hidup yang tenang, nanti dalam ketenangan itu, kita memandang diri lebih jernih, memandang penyakit lebih jernih, apakah sakit ini hukuman, ini kutuk, atau kalau yang Pusinta ajarkan saja, saya masih ambil, supaya nggak nambah yang baru-baru, hanya mendalami, penguatan kepada apa yang diajarkan, Pusinta bilang, ini itu surat cinta dari Tuhan, Tuhan kayak ngasih ingat nih, aku sayang kamu, lewat sakit ini, surat cintanya ini, itu makin diakini, makin disadari, makin diakini, itu secara perasaan dan pikiran, kalau secara teknik dan medis, kanker stadium 4, kanker panjudara, nyebar ketulak, yang penting, berhenti bertambah buruk, kalau toh tidak sembuh, berhenti bertambah buruk, dengan tadi pola hidup sehat, olah nafas, senci, kalau saya menyarankan kombinasi, pagi Wim Hof, siang sore malamnya, sekarang ikut kelas ini, senci, kalau pas gabungan saya dan Mas Gunggung, biasanya yaudah, paginya Wim Hof, lebihnya olah nafas ritme, biar tidak bingung, nanti kalau sudah selesai modul semuanya, makanya akan gampang, setelah semua modul selesai, oh gitu kombinasinya, enak dah, akhirnya kalau buat saya pribadi, saya sendiri kombinasinya bagaimana, saya itu pokoknya pagi bangun tidur, Wim Hof, pokoknya pagi hari sebelum bangun, bangun tidur bisa, kalau tidak Wim Hof, mau kayak senci dulu, atau saat terduh dulu, water blending, tarik buang sama, sambil atur pikir, atur rasa, tapi sebelum sarapan, itu Wim Hof, setelah itu bebas sebenarnya, kalau kita sudah eksplorasi beberapa modul, nanti kita akan tahu, mana yang nyaman buat kita, waktu olah nafas buat ini, enak banget, olah nafas ini, emoglobin naik, sekalian di emoglobin naik, tapi saya masih kesemutan nih, masih suka kesemutan, oh ternyata yang ini, kalau kesemutan nih, dengan body stretching dikombinasi, water blending ditambah dengan body stretching, jadi malah bukan diem, tenang, tapi sambil bergerak, kayak jigong, kayak taiji, tapi sambil tarik nafas pelan-pelan, juang nafas pelan-pelan, sarahnya lentur, badannya lentur, hilang semuanya kesemutan, sama kekebas-kebas, jadi setiap olah nafas, setiap modul, ada gunanya masing-masing, kembali lagi ke kanker, stadium 4, kanker itu lawannya adalah oksigen, maka Wim Hof jadi penting, olah nafas, kanker itu lawannya, harus batin itu tenang, karena begitu takut, namanya badesitokin, stres, kortisol, stres, kortisol, takut, citokin, dua ini membuat imun kacau, imun kacau, ya kanker mengganas, malah, makanya meditasi, senci itu sebenarnya anti stres, tenang, tidak khawatir, percaya sembuh, itu hormonnya membaik, tapi dari segi makanan, kalau sudah ikut makanan sehat, sebenarnya sudah pasti aman, sudah pasti aman, tidak akan bertambah parah, kalau soal kemo, apa tidaknya, terus kita tidak berani menyarankan, secara pasti, kalau tidak punya keyakinan, jangan dipaksa, karena keyakinan itu penting banget, kalau misalnya, membaiknya agak dramatis, mungkin bisa ambil keputusan, agak dramatis juga, agak radikal, tidak kemo, tidak radiasi, tapi kalau ragu-ragu, daripada ragu-ragu, kan dengan ikut pola hidup sehat, atau olah nafas ini, seandainya dengan kemo, itu kan kebanyakan ngedrop, hemoglobinnya turun, nafsu makan hilang, itu bisa, simptomnya itu bisa rendah banget, kan beberapa orang itu kan, yang ikut olah nafas, atau pola hidup sehat, ataupun meditasi begini, sekalipun akhirnya kemo, dan radiasi itu, kemonya itu, benar-benar jauh lebih nyaman, daripada yang tidak, karena mentalnya siap, badannya siap, tubuhnya siap, HB-nya sudah 15, yaudah, tetap harus kemo radiasi, kemo radiasi, kadang kan, untuk tidak kemo radiasi itu, jangankan kemo radiasi, kembali ke cerita saya tadi, istri saya, lututnya sakit, menikusnya robek, saya bilang sama istri, olah nafas, makan kolang kaleng, makan kolagen, kolagen dari hisom, atau tripang itu, sebenarnya termasuk unclean food, maka saya pilih, dengan yang rebuskan tulang, gitu ya, woy, anak saya, namanya anak, cinta mamanya, duit punya, duit diberkati, udahlah Pak, operasi aja, udah, itu kan, kalau misalnya di Jakarta berapa sih Pak, 170 juta, ya Allah Pak, itu cuma 15 ribu dolar, aku ini satu kali seminar Pak, 20 ribu dolar, jadi anak saya itu satu kali ceramah begini, 20 ribu dolar, satu kali ceramah, makanya umur baru 31 tahun, udah bisa beli apartemen 12 miliar, di Singapura, karena diskon, karena dia sudah PR di sana, 10 miliar, umur baru 30 tahun, lagi mana, pergi ke Eropa, 3 hari pulang bawa 500, 600 juta, pergi ke Boston, pergi ke New York, 2, 3, 4 hari pulang bawa 400 juta, pergi ke Jakarta, diundang Pak Jokowi, untuk memberikan seminar ke pemerintah, coba bayangin, anak saya diundang untuk pemerintah, duduk satu meja pembicara, anak saya ada Renat Kasali di situ, dia ngomong 40 menit, kamu dibayar berapa? 120 juta, lalu mamanya sakit lutut, operasi cuma 170 juta, aku seminar satu kali Pak, 170 juta, ya anak saya suruh operasi, jadi sama juga mungkin kalau misalnya, kemu apa enggak gitu, ya bagi orang itu ada yang mahal banget, bagi orang lain itu kan enggak seberapa, atau saya minta istri saya tidak operasi, luah anak saya minta operasi, jadi kan kemu dan tidak ini kan bukan masalah yang sakit aja ya, suami gimana, istri gimana, anak gimana, jangan sampai keluarga berantem, karena satu mau kemu, satu enggak kan gitu kan, jadi kalau saya itu antara kemu dan tidak itu, itu aspek yang harus disepakati satu keluarga, yang harus disepakati satu keluarga, kita ini hanya memberikan masukan, kalau sudah diputuskan, ya dilakukan aja dengan yakin, tapi sebenarnya semua yang baik, itu tidak akan bertentangan, jadi kalau misalnya, yakin lah kalau gitu sama kemu, udah, jalankan dengan tenang, dengan damai sejahtera, nanti keangkarnya mati, yang penting tidak akan kampul lagi, nah disitulah pola itu penting, disitulah penggalian akar masalahnya pusinta itu penting, kalau di saya namanya modul saya juga ada, yang penggalian akar masalah, namanya prop module inner healing, cuma enggak sedalem, memang karena pusinta punya teknik klinis, terapi, psikologis, untuk menggali akar masalah, secara sistematis, sesuai ilmu psikologi, kalau saya kan bukan ilmu psikologi, ilmu hidup, karena belajar hidup, dulu saya ikut camp-camp inner healing, sampai secara kecepit, lepas, sejarah sembuh, lepas kacamata, itu kan enggak pakai olah nafas, saya ikut modul inner healing, sembuh dari secara kecepit, dua lumbal, yang harus operasi juga, bahkan dapat bonus lepas kacamata, jadi banyak belajar modul inner healing, dulu untuk diri sendiri, enggak pernah dia sibuk, enggak pernah mengajari orang lain, baik itu modul dari saya kayak inner healing, healing, kognitif terapi, pusinta akar masalah, itu sebenarnya kayak menyembuhkan akar masalah kanker, akar masalahnya, kemoradiasi menyembuhkan gejalanya, penting juga namanya gejala, ini sembuh lewat kemoradiasi, supaya enggak kambuh, akar masalahnya dibereskan, kalau akar masalahnya dibereskan, teorinya mestinya, harusnya enggak kambuh lagi, kalau ini sakit karena akarnya ini, sekarang akarnya diselesaikan, langsung kambuh lagi, tapi kalau kambuhnya sakitnya diselesaikan, akarnya enggak, ya kambuh lagi, kambuh lagi, jadi sekarang ini kan sebenarnya, di depan mata ini kan sakitnya ada, di mana hilang itu kan penting, nah di mana hilang ini misalnya, kayak saya juga gulanya 400, minum obat dulu aja, minum obat enggak dosa, kalau kemo juga enggak dosa, radiasi enggak dosa, sama-sama kemonya mau tinggal kemo rumah sakit, atau kemo herbal kan sama juga, kemo oral sama juga, ya cuma tekniknya aja beda, sama-sama kemonya, dampaknya sama kayak kemo juga, lewat herbal atau kimia, ya kemo juga, herbal pun sebenarnya kandungannya kimia juga, memang kenapa, daun sirisak segala macam, itu kan ada kandungan kimianya, begitu diekstrak jadi obat, nah obat ini obat kimia, atau obat herbal, kalau asalnya dari herbal diekstrak, ya saya masih herbal juga, tapi kalau kimianya disintesis, karena obat pohonnya itu langka, akhirnya diproduksi kimia yang serupa dengan itu, menjadi kimia, tapi kalau misalnya itu ekstrak, ya sebenarnya herbal juga, itu sebenarnya enggak esensi banget, yang arti semuanya menyembuhkan, tinggal hidup ini kan bukan hanya kemo radiasi lalu selesai, banyak kasus, kambuh, 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 rilep, 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 nah makanya kesembuhan holistik inilah yang, kalau dipikir kayak, jadi puspa, atau Pak Bawarutu lah yang 32 tahun, yang lalu, kanker otak, dan tidak kambuh-kambuh lagi, ya dia punya pelajaran namanya good news, itu ya kayak pelajaran dari saya, kesembuhan holistik, pola hidup sehat, Anda bisa ikut pelajarannya, campnya dia juga ada, ada campnya, ada olah nafasnya, ini sama lengkap, cuma banyak orang tahu Pak Bawarutu adalah pengajar makanan sehat, karena saya undang berkali-kali ngajarin makanan, karena Pak, ya seolah olah hati kan saya bisa ngajar sendiri, ngapain panggil orang lain, Ibu Liam Pitlin, kan dia pakai nama nyustad, itu kan sama juga, itu kayak pola hidup sehat, Pak Pianto Halim, ongkolog, Pak Pianto Halim benar-benar background-nya dokter ongkolog, itu pun juga ngajarnya kan, soal percaya Tuhan, hati yang tenang, makanya Pak Pianto ketemu saya itu udah enak Pak, biar saya olah hati, olah pikir, olah rasa, olah nafas, nggak usah ngajarin, udah pajar aja, tinggal orbat herbalnya atau infusnya, dan itu ongkolog loh, memang certified sama dokter pemerintah, memang dia seorang ongkolog, jadi hebat banget, sebenarnya ternyata nggak bertentangan, sekarang ini mulai banyak dokter yang mengajarkan, kalau Ibu Gentiani, itu dokter umum, tapi dia banyak menangani kanker, punya klinik, life, triklinik, wajud nggak seneng tuh, kalau punya pasien itu, begitu ikut olah nafas, aduh pasienku, dulu tanpa pelajaran pola hidup sehat, atau olah nafas dari saya, dengan terapi yang sama, oson yang sama, vitamin C yang sama, katakanlah, 6 bulan itu kemajunya segini, sekarang 3 bulannya segini, dokter Elizabeth Jibrata tuh, itu paling sering juga hubungin saya, kan Senin nanti ya, besok Senin, Senin malam kita tanya jawab dengan dokter Elizabeth Jibrata, aduh pacar, sekarang pasien saya tuh, semuanya sekarang, hampir semuanya ikut pacar, olah nafas, tapi ya, semuanya cerita, percepatan membaiknya jauh lebih cepat, dari banyak hanya dulu dengan saya, cuma dengan saya, soal makanan sehatnya, jadi saya percaya teman-teman ini, mestinya loh ya, mudah-mudahan ya, bisa mencapai perbaikan-perbaikan, yang seperti di alami teman-teman yang lain, ya, oke, masih ada lagi yang mau bertanya, silakan, kita masih ada waktu, karena memang hari ini gak ada presentasi, jadi panjang banget, buat tanya jawabnya, setiap pertanyaan, saya akan jawab dengan, lor ngidul istilahnya, karena waktunya longgar ya, silakan, kalau ada lagi boleh, mengangkat tangan, nyalain suaranya, saya biasanya, zoom pakai komputer, kali ini, komputernya gak dibawa, lagi di Malang, di kotanya Ibu Ati nih, Bu Ati aja cerita nih, gimana Bu, cerita, cerita-cerita sembuh, Bu Ngatini nih, udah angkat tangan, ada suaranya udah keluar, silakan Bu, Suaranya pelan, ya, saya, ya, RCA, kolon, CA kolon, ya, ke rusus, oke, ya, terus saya sudah ikut Bu Sinta, pakai ini, terus saya juga, apa, ya, meditasi, ya, terus itu, apakah ini bisa dikombinasikan, dari, penyembuhan yang pelajar dengan, meditasi, ya, semua sakit, untuk penyembuhan ini, ya, semua sakit bisa dikombinasi, karena kalau menurut yang saya pelajari, meditasi itu akan sangat kuat, dampaknya pada keseimbangan hormonal, jadi nafas pelan, meditasi, senci, kalau John Kapacin namanya MBSR, ya, itu, itu sangat mirip semuanya, yang dampaknya, secara analisa, kedokteran, menganalisa, jenis meditasi senci, dan juga MBSR, MBJT, atau di Wimbof, itu namanya mind focus, jadi Wimbof itu sebenarnya juga mengajarkan meditasi dengan nama mind focus, itu tujuannya untuk keseimbangan hormonal, kalau secara istilah medis, jadi sebenarnya Wimbof itu mengajarkan tiga metode untuk sembuh dari kanker, satu greeting teknik, atau olah nafas, dua mandi air es, tiga meditasi, jadi itu Wimbof sendiri cuman mengajarkan tiga ini, cuma saya tidak menggunakan istilah meditasi, dan saya tidak belajar meditasi dari Wimbof, karena Wimbof itu pelajaran meditasinya tidak di upload di Youtube, itu kelas berbayar, maka Wimbof itu yang saya dapatkan ilmunya adalah greeting teknik yang saya sebut Wimbof 2, dan ice bathing atau mandi air es, lalu meditasinya saya ambil dari John Gabbat Sinf, namanya MBSR, MBJT, sebenarnya MBSR itu sangat mirip juga dengan senci, kalau melihat, maka sebenarnya hasil terbaik itu ketika orang mengkombinasi greeting teknik dan meditasi, seperti juga yang Wimbof lakukan, untuk kesembuhan kanker, kesembuhan autoimun, sklerosis, dan segala macam, di Eropa dengan kesembuhan total itu sudah ratusan ribu orang sembuh, itu paginya Wimbof, Wimbof 2, karena Wimbof sendiri itu sebenarnya pagi Wimbof, malamnya meditasi, tapi meditasi Wimbof ini susah dilacak, kayak apa, kalau mau ikut boleh sebulan 2 ribu dolar, berapa? 25 juta. Tidak usah, kayak mahal. Jadi ikut saja, kayaknya senci. Yang tidak ikut senci, ikut saya MBSR, ya sama. Cuma senci ini ada pendalaman yang berbeda, terutama dari sisi justru, counseling-nya dengan Bu Sinta, yang pendalaman akan masalah. Kalau dari segi olah nafasnya, yang terbaik adalah kombinasi di mana pagi, sebelum makan pagi, adalah Wimbof. Kenapa? Itu memperbaiki metabolisme. Tadi yang saya bilang, interlektin 10 orang kanker, kebanyakan nyeri sana-sini, itu sembuh dengan Wimbof 2. Hemoglobin kebanyakan rendah, itu dengan cepat sembuh dengan Wimbof 2. Jadi kalau misalnya Anda sudah senci selama sebulan, oke, hemoglobin sebelumnya berapa, sesudahnya berapa, bandingkan langsung begitu masuk Wimbof. Atau kalau perlu dibagi, 10 orang ikut Wimbof, yang lainnya enggak. Sama-sama yang hemoglobinnya rendah. Kenapa? Soal hemoglobin ini sudah dites. Sudah ada yang meneliti, gimana namanya penelitian, itu dengan pembanding. Yang melakukan sama yang tidak. Anda kalau sudah ada penelitiannya, ada jurnalnya, bahkan menangin Nobel, Anda harusnya sudah tidak ragu-ragu lagi. Anda boleh ragu-ragu dengan saya. Tapi kalau Anda dengan pemenang Nobel, itu sudah terbukti. Makanya harusnya. Pagi Wimbof 2. Itu untuk olah nafasnya. Pagi Wimbof 2 sebelum makan pagi. Olah nafas Wimbof 2. Nanti saya post di WA Group, walau begitu audionya. Tapi yang penting kalau Anda kanker kolon, berarti itu kanker diusus. Maka yang penting sebenarnya juga adalah makan probiotik. Supaya probiotik ini masuknya keusus. Nah, probiotik yang mana? Kalau sudah kena kanker, jangan dari susu sapi. Jadi kalau mau bikin kefir, susu kambing. Atau paling aman, bikin kefir dari susu almond atau susu kacang. Dibikin kefir. Kedele. Iya, tapi dibikin kefir. Jangan minum susu kedele. Enggak. Susu kedele dibikin kefir kedele. Kalau belum mengerti bikin kefir, nanti saya post juga di WA Group atau masuk di YouTube. Kalau tidak kefir, maka jus pro. Tapi probiotiknya. Makanya kalau orang kanker kan susu jangan. Maka orang kanker boleh probiotik yang dari buah-buahan. Itulah yang disebut dengan jus pro. Karena probiotik itu nanti diusus, dia akan menyehatkan ususnya. Kenapa orang kena kanker usus? Karena diususnya mungkin probiotiknya sudah enggak ada. Karena dulu pernah minum antibiotik, 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 dikit-dikit antibiotik. Indonesia kan begitu. Akhirnya ususnya enggak ada antibiotiknya. Enggak ada antibiotiknya. Ketika makan, makanan yang busuk diusus. PAP susah. Ususnya busuk, banyak bakteri jahatnya. Jadi kanker. Makanya harus, kalau yang kanker kolon, Anda harus sehatkan usus. Menyehatkan usus dengan probiotik. Tapi kalau minum yakult, minum yogurt, itu sudah ada gulanya. Orang kanker enggak boleh kena gula. Kebanyakan, apalagi gula dari gula pasir. Stop minum gula pasir seumur hidup. Bula aran boleh, bula kelapa boleh, madu boleh. Sekarang untuk kanker kolonnya ini, kolon itu adalah usus besar. Mulai dari lambung, usus kecil, usus halus, usus besar. Harus ada probiotiknya. Imunitas tubuh, 60% ditentukan dari saluran pencernaan. Dalam saluran pencernaan itu, kenapa? Itu imunnya penting dari situ. Karena di saluran pencernaan, harusnya ada mikrobiom. Apa itu mikrobiom? Kumpulan probiotik. Dan probiotik ini akan mati oleh antibiotik. Juga sebagian besar akan mati dengan kemo dan radiasi. Maka setelah kemo dan radiasi, harus mengkonsumsi probiotik. Kenapa di pola hidup sehat, saya ajarkan probiotik. Kalau belum ikut, mungkin jadi ikut kelas ini, tapi belum mengerti probiotik. Nanti belajar probiotik. Belajar probiotik, bikin jus pro dari buah-buahan, minum setelah makan. Makan siang, minum. Habis makan, makan malam, minum lagi. Supaya ususnya sehat. Jadi kalau tangker kolon, yang lebih manjur lagi, bukan olah nafasnya, probiotiknya. Karena itu langsung diminum, langsung ke usus. Nah, olah nafasnya membantu. Metabolisme. Olah nafasnya membantu tubuhnya dari pH asam menjadi basah. Yang bikin basah itu, Vimbov2. Nah, baru hormonalnya, dari senci atau MBSR. Dengan olah nafas senci, hatinya tenang, nggak gelisah, manajemen stres. Esensinya itu kan manajemen stres. Dari situlah nanti tubuhnya membaik. Bisa sembuh, pasti bisa. Mana ada yang nggak bisa sembuh. Kalau mau sembuh. Jadi ya, pasti bisa. Bisa. Jangan stres mikirin sakitnya. Bimbov2-nya dua kali ya, Pak. Bimbov2 sekali aja. Kalau sekarang lagi PR-nya kan dari baru senci-nya supaya cepat-cepat tungguan. Sehari tiga, empat kali. Yaudah, Bimbovnya sekali aja dulu. Nanti kalau udah sembuh aja. Udah sembuh juga sehari sekali cukup. Jadi sehari sekali aja udah cukup. Pagi hari aja, bagusnya. Udah habis itu sih. Jam 9 ada waktu. Jam 12 ada waktu. Jam 3 ada waktu. Malam ada waktu. Udah senci terus. Sampai sebulan paling tidak tungguan. Nanti boleh. Bulan kedua nanti saya ajarin bagaimana nafasnya sama ini dengan sencinya. Biar gampang. Lalu tinggal olah pikir, olah rasanya itu. Supaya secara sengaja otaknya diproses. Si bentuk. Artinya dibentuknya itu secara sengaja. Diprogram istilahnya. Dengan program mindset sehat. Mindsetnya sehat ya sehat badannya. Mindsetnya sakit ya sakit juga. Jadi diprogram otaknya. Itu kayak di brainwash. Tapi di brainwash yang baik kan gak apa-apa. Ibu di brainwash, otaknya dicuci. Daripada otaknya kontor kan lebih bagus otaknya bersih. Tapi Anda gak percaya sama saya. Wah saya takut sama Bapak Syarot. Bentar otak saya dicuci jadi gimana. Ya aduh. Terima kasih. Ya. Udah gemisah. Bu Christine. Apa? Bu Christine alumni-alumni sehat kan. Pak Jarot boleh tanya Pak. Ya. Halo Bu. Berarti ya buat Bu Ati. Pak Jarot pesan. Habis makan. Minum jus. Habis makan. Makan buah-buahan. Nah yang betul itu. Makan buah dulu baru makan nasi. Apa setelah makan nasi baru makan buah Pak? Yang betul yang bagaimana? Terima kasih. Jadi saya bilang habis makan. Minum jus pro. Jus pro yang dibuat dari buah. Jadi sebenarnya habis makan itu minum jus pro. Minum kefir itu. Kenapa jus pro dan kefir itu habis makan? Karena kan asem. Ya. Jadi jus pro itu pH-nya sekitar 5. Kefir juga. Maka jus pro dan kefir diminum setelah makan. Nah kalau buah. Ini kan buah itu kan memang jadi bikin bingung ya. Ada dokter yang bilang saya belum makan. Ada bilang yang sudah makan. Yang benar yang mana? Yang terbaik. Semuanya benar tergantung orangnya. Nah orang yang mana nih? Kalau saya kan ngikutin juga nih pro dan kontra, pro dan kontra gitu kan. Lampanya saya tanya tuh. Tujuannya apa? Gimana? Ini yang dari sisi benar nih. Terutama untuk yang diabetes. Misalnya ada diabetes loh ya. Ternyata kalau makan buahnya itu sebelum makan. Pengaruhnya pada gula itu tinggi. Nah itulah juga kenapa sebenarnya kalau bukan buah ya. Makan penutup dessert. Kenapa yang manis-manis? Kita nggak ngomong buah nih. Ngomong dessert. Manis-manis kan kue segala macam, es krim, penutup. Setelah makan gitu. Kalau nggak sebelum makan aja. Orang kuasa gitu kan lapor-lapor ya biar cepat energinya pulih. Makan malah tajil atau apa yang manis-manis. Itu kan karena kondisi berbeda emang jadi kayak kebalik-balik. Tapi kalau kita nggak bilang lagi kuasa. Kalau kita makan dulu, makan nih ya. Makan sayur, makan daging gitu ya. Udah selesai. Tubuh kita udah kenyang. Baru manisnya belakangan. Nah manis ini bisa roti, bisa kue, bisa buah. Ternyata pengaruhnya gulanya naiknya nggak setinggi kalau makan sebelumnya. Nah dari pendekatan itu, ada yang menyarankan, makan dulu. Baru buahnya belakangan gitu ya. Lalu dokter yang menyarankan buah sebelumnya. Pendekatannya berbeda. Makan buah, itu kan ada enzimnya. Makanya rasanya ada asem, kecut, ada vitamin C. Tapi yang terutama itu enzim. Nah kalau kita makan 30 menit sebelumnya, kita udah punya. Masukin buah, makan agak kecut. Nggak akan lambungnya rusak. Karena kan sebenarnya lagi makanan masuk. Jadi mempersiapkan lambung untuk pencernaan. Ya bener juga. Karena kita masukkan dulu buah yang banyak mengandung enzim. Setelah itu baru makan besarnya. Jadi sebenarnya pendekatannya aja beda-beda. Orang diabetes ternyata penyarankan malah belakangan. Atau kalau mau, putuk-putuk binding itu gini. Memang dipisah aja jauh-jauh. Dipisahnya itu gini. Katakanlah yang, kita nggak bicara otopagi ya. Saya ya, saya jam 7 sarapan. Tetapi hanya telur, dua biji, kopi. Jam 9, saya makan buah. Jauh. Terpisah dari makan, itu snack saya aja. Makan apuka. Kadang makan jeruk satu. Kalau hari ini jeruk, saya udah nggak makan pisang, nggak makan apel, karena saya diabet. Kalau nggak ada diabet, ya boleh. Nanti siang jam 9, makan apuket. Jam 3, makan apa lagi. Jadi saya jam 9 itu makan apuket. Kadang tetap tambah salah. Anggur dua, tiga biji. Nggak akan bulan air lah. Kalau cuma dua biji, penguasaan diri. Nggak makan semangkok. Tambah ada beri, makan beri. Sekarang saya nanam sendiri. Saya tanam beri sekarang. Lagi panen, itu kalau udah berbuah. Tiga minggu, empat minggu nggak habis. Tiap hari, semangkok aja. Makan jam 9. Jam 12, nggak pakai buah dulu. Sebelumnya, nggak pakai sudannya. Oh, udah nggak makan jam 9. Nggak sepuluhnya. Boleh juga. Baru jam 12, makan siap. Makan aja. Sayur, ikan. Minum jus pro. Jam 3, snack. Makan buah lagi. Apuket lagi. Jadi boleh. Dipisahnya di situ nggak apa-apa. Jadi itu malah pisahnya. Jadi panjang makan sepuluh, maka sesudahnya. Kalau jam 3 itu berarti sesudah makan siang, tapi sebelum makan panas. Oke, sudah bersiap ya. Jadi sebelum juga, sesudah juga. Ada apa-apa juga. Jadi kalau lihat perdebatan begitu, dan masing-masing punya alasan, menurut saya berarti tidak esensi. Artinya apa? Yang penting-penting banget. Berarti bukan sesuatu yang kalau salah itu salahnya fatal. Salah fatal itu begini. Misalnya, kalau salahnya fatal, pasti nggak ada yang berdebat. Boleh nggak sih makan jeruan? Kok ada yang nyuruh? Ada yang nggak? Mau nggak yang nyuruh, pasti bukan dokter aja. Itu berarti esensi itu. Udah pasti bener. Nggak ada yang bertentangan. Nggak ada yang nyuruh makan jeruan dokter. Jadi itu namanya penting. Sehingga nggak ada yang bertentangan. Makan daging yang tanpa kulit. Kalau ayam ya, dada. Nggak ada yang berterbilang. Makan brutu banyak-banyak biar sehat. Yang bilang begitu kan orang tua zaman dulu kadang nggak ngerti. Seru makan brutu. Itu pasti ada yang bertentangan. Kalau yang kayak buah gitu, ada yang bertentangan. Ternyata alasannya masing-masing. Tapi kalau toh salah, aduh salah-salah selama ini makan buah apa sudah makan. Ternyata belakang ada dokter yang ngajarin. Tapi selama ini kita makan begitu sehat-sehat juga sebenarnya kan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan kesalahan fatal tuh. Tapi kalau misalnya gini, wah ini dokter Elizabeth Brata lagi ngajari brutu tuh. Lalu makan brutu nih. Pak nyerut, kolesterol saya naik. Masam urut saya naik. Bikin brutunya di mana? Saya beli. Brutu kan sop tulang, Pak. Iya, sop tulang gitu. Wah ternyata sop tulang ya. Maksudnya waktu bikin sop kikil, sop buntut, itu kan tulangnya di rebus. Itu berarti sop tulang. Bukan. Kalau bun brut itu sop tulang-tulang. Betul. Ceruannya nggak dimasukin. Kulitnya nggak dimasukin. Kikilnya dibuangin. Betul-betul tulang yang direbus. Bisa kolesterol naik atau saprat naik. Wah tapi ternyata ada penjual bun brut supaya kengkel dan enak gitu ya. Manus ini sop tulangnya ini. Ceruannya dimasukin. Wah itu yang salah. Jadi kalau sesuatu yang salah bisa menimbulkan sakit. Sesuatu yang tidak salah, buah itu bagus. Dimakan sebelum atau sesudah. Karena kesalahannya itu nggak fatal. Orang-orang yang selama ini makan buah sesudah makan juga nggak masalah tuh. Nggak ada yang kena setruk atau bulannya naik. Kalau bulannya naik pasti bukan karena buahnya sebelum atau sesudah. Buahnya kebanyakan. Buahnya nggak kebanyakan. Mau sebelum atau sesudah. Bukan kesalahan yang fatal gitu. Kenapa ya? Dokter yang ada yang ngajarin sebelumnya. Ada dokter yang mengajarin sesudahnya. Yang belum yang mana? Menurut saya kalau semuanya benar ya. Yang salah itu kalau kebanyakan. Karena kalau kesalahan. Kebanyakan buah nih. Biar tahu sekarang. Apa sih salahnya kalau kebanyakan buah? Gula pasir, nasi itu sukrus. Kalau kebanyakan jadi lemah. Perutnya gendut. Kalau buah itu fruktus. Fruktus kalau kebanyakan jadinya gula nasi dan gula pasir. Sukrus itu kalau kebanyakan jadinya lemah di perut. Tapi fruktus jadinya lemah di liver atau fat di liver. Fat di liver itu kebanyakan lemah yang bahannya itu dari kelebihan gula buah. Jadi ternyata juga makan buah terlalu banyak. Kemarin baru konsultasi dengan dokter Genti. Dokter Genti. Kenapa itu? Fat di liver itu asalnya dari mana itu fatty liver? Ya lemah dari mana? Dari fruktus. Berarti buah kebanyakan nggak boleh dong? Ya nggak boleh. Karena kalau kebanyakan buah, fruktusnya yang sampai nggak tercernak. Nanti larinya jadi lemah. Lemah yang di fatty liver. Maka visceral fatnya juga kadang sudah susah turun atau fatty livernya tinggi. Walaupun total lemahnya rendah. Nah itu kan berarti kebanyakan buah. Tapi kalau buahnya itu makan, ya dalam hati saya itu pernah kebanyakan buah. Karena saya pikir nggak makan nasi, nggak makan bami, nggak makan roti. Buah banyak-banyak nggak apa-apa. Oh nggak boleh. Nanti visceral fatnya naik. Jadi sementara kita makan imbang, ya ada protein, ada sayur, ada buah. Lengkap, tetap imbang. Ya nggak akan ada masalah macam-macam. Oke. Oke. Di kolom chat Pak Jarod tadi banyak pertanyaan. Dan mohon yang Christine di-mute dulu ya. Mohon-moaf. Ada suara ini. Terima kasih. Silakan. Yang mau nanya lagi. Tadi di kolom chat bisa dibaca Pak Jarod. Oke. Waduh. Ini yang di sini banyak. Balom ke. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Ini. Oke. Sekarang saya tanya. Oke. Dari atas kali ya. Tunggu-tunggu ya. Nah sekarang caranya. Bisa dengar suara saya ya. Mungkin Bu Ati patuh jawab. Atau nggak dengar. Oke. Kalau nggak saya. Bisa ya. Gimana Pak? Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Iya. Saya baca dulu. Saya kok mudah masuk angin sepertinya setelah punya anak. Lahiran dengan operasi dua kali di atas 35 tahun. Apa itu pengaruhnya? Mohon solusi. Oke. Mudah. Masuk angin. Sebentar ya. Ini saya menutup tulisannya. Oke. Sebentar. Saya ambil baca yang lain dulu aja. Saya tangker mamai metas paru tulang. Tadi sudah. Jadi. Langsung tarik buang lewat mulut. Oke. Saya sampai di sini dulu. Tadi. Berarti yang mudah masuk angin. Mudah masuk angin itu sebenarnya tanda indikasi bahwa sistem imun tidak bagus. Jadi gampang masuk angin, gampang ketularan batuk, panas sedikit batuk, panas sedikit meriang, capek sedikit meler-meler hidungnya. Itu berarti berbicara sebenarnya bukan soal operasinya, tapi berbicara sistem imun. Ini pas kebetulan kemarin ini baru hari Jumat itu saya ketemu dokter Genti selama tiga jam rekaman untuk nanti yang tayang minggu pagi. Tapi belum ditayangkan mingguan itu baru rekaman dulu, baru di-edit, nanti baru bulan depan baru ditayangin. Tapi pas baru bahas mengenai ini. Pas banget. Jadi saya baru dapat ilmunya, sekarang ditanya. Jadi ketika orang mudah masuk angin, mudah meler, mudah meriang, itu tanda sistem imun. Nah sistem imun ini komplek. Itu yang seperti dijelaskan di awal. Bahwa sistem imun itu sistem perkekebalan tubuh. Gimana tubuh kita harus punya kekebalan hebat banget. Yang masuk raja. Dibuang lewat strip detok. Yang masuk bakteri jahat, dibunuh pakai bakteri baik. Yang masuk radikal bebas, dibunuh dengan cadangan antioksidan yang ada. Kalau kita makan buah, vitamin C itu kan antioksidan. Bahkan vitamin B komplek itu antioksidan. Asam urat pun, urut asid, itu antioksidan. Yang tubuh akan atur, ini untuk gunakan ini, untuk gunakan ini, itu namanya sistem imun. Untuk mendeteksi bahwa ini pasti karena yang ini. Tapi banyak orang yang misalnya teman masuk angin itu begitu sekarang, bisa tidur pulas. Malah enggak lagi. Itulah kenapa ada modul deep sleep. Kalau saya nanti, atau yang sudah ikut pola hidup sehat lama, ya sudah ikut. Atau belum, nanti bisa masuk YouTube ketik deep sleep jarot akan muncul sembuhnya lewat deep sleep. Yang satu, selama ini enggak masalah dengan deep sleep. Tapi kekurangan pola hidup sehat dalam segi makanan. Bisa begitu vitamin C dinaikkan, terutama vitamin C, bisa ditambah dengan suplementasi vitamin C, ya sudah tidak masuk angin lagi. Karena ada orang yang punya masuk angin. Minum telur angin, makan madu, segala macam. Masih saja masuk angin, karena masalahnya kurang vitamin C. Jadi soal masuk angin ini, tanda imun, tak imunnya itu bisa dibetulin dengan banyak hal. Tapi nanti pelan-pelan, pasti agennya akan nyampe juga di modul mengenai sistem imun. Tapi sekarang ini, singkatnya, sistem imun bisa dibetulin dengan banyak hal. Di antaranya tadi adalah tidur pulet. Nah tidur pulet sendiri akan selesai ketika tubuhnya parasimpatetik. Parasimpatetik dicapai lewat BIMBOV-2. Karena BIMBOV-2 itu olah nafas yang memang dengan jelas menaikkan parasimpatetik tone. Kalau olah nafas water breathing, kayak senci, itu sebenarnya bukan menaikkan parasimpatetik tone, tapi lebih keseimbangan hormonal, ketenangan batin. Jadi sebenarnya, makanya nanti ketika mencoba lahap ini, rasanya begini, nanti tambah begini, minggu ini, itulah kenapa saya mau yang modul keras ini dengan saya seminggu sekali, supaya seminggu ini merasakan modul ini, lihat hasilnya. Tapi yang pasti, begitu masuk modul aja lewat yang manapun dulu, kayak sekarang senci dulu, udah pasti tumbuh-tubuh itu akan berhenti dari bertambah parah. Tidak akan bertambah parah. Mulai stop, bertambah parah, bahkan baik dikit, 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 tambah modul, tambah baik, tambah modul, tambah baik, yang sistem imunnya kocok, bahkan sampai autoimun saja, bisa sembuh. Apalagi cuma kayak, kamang masuk angin, itu berarti istilahnya baru sistem imunnya ada gangguan. Kalau sudah sampai autoimun kan, ya, karena matahari kagak bisa, karena angin kagak bisa, karena air kedinginan, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Saya ini, saya lihat dulu. Karena lewat, lewat, jadi ngelihat tulisannya aja. Oke, lainnya tadi di ngobrol. Oke, saya baca dari yang bawah dulu aja kalau enggak ya. Dapat soal lampu, Bu Anjirana mati lampu. Oke, setelah dijawab, silakan tadi raise hand. Ya, tadi banyak yang raise hand tadi. Bu Lydia. Oke, sebentar ini. Oke, saya dari atas ya. Olah nafas, tarik lima, buang lima, tariknya hidung. Ya, jadi yang tarik hidung, buang mulut, itu seluruh olah nafas, itu hanya Wim Hof. Jadi kalau bicara Wim Hof, itu tarik hidung, buangnya mulut. Tapi di luar Wim Hof, water breathing, whiskey breathing, senci, atau olah nafas Wim Hof yang meditasi atau main fokus. Makanya saya biar enggak bingung, saya bikin Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. Maka selain Wim Hof itu, saya enggak nyebutnya Wim Hof. Karena Wim Hof sendiri mengajarkan dua. Breathing teknik atau olah nafas, dan meditasi. Meditasi itu yang tarik hidung, buang hidung. Itu dari Wim Hof sendiri mengajarin begitu. Tapi jadi saya mengajarkan Wim Hof, itu yang tarik buang yang ada tahan nafas. Itu tarik hidung, buang hidung. Begitu water breathing, tarik lima, buang lima, tarik lapan, buang lapan, tarik sembilan, buang sembilan, tarik lima belas, buang lima belas, tarik dua, buang dua. Berbeda ritme, berbeda frekvensi gelombang otaknya. Nanti di pasesi saya saja akan saya perdalam ketika kita masuk di teknik nafas. Tapi sekarang ini soal teknik nafas, kan sengaja saya enggak ajarkan dulu. Biar enggak bingung, satu aja deh, Wim Hof dulu sama senci. Udah hari tadi dari segi teknik nafas. Nanti saya minggu depan, minggu depan, minggu depan, masih akan enggak bicara soal teknik nafas dulu. Biar soal nafas ini, paling enggak dua macam aja deh. Paginya Wim Hof, ya. Sabinya senci terus. Bahkan Wim Hof aja tadinya saya belum ajarkan tadinya. Makanya minggu lalu juga enggak ngajarin Wim Hof dulu. Tapi seberapa banyak yang ikut pola hidup sejahat juga. Jadi paginya Wim Hof, terlebih senci. Soal tarik lima, buang lima, tarik sepuluh, buang sepuluh. Udah, enggak usah dilakukan dulu, enggak usah dipikirin dulu. Pokoknya sekarang senci aja. Selain itu, Wim Hof dah. Yang lainnya, enggak usah dulu. Nanti baru satu persatu ketika sakitnya apa. Tapi dengan saya, nanti saya akan tunjukkan. Oh, diabetes. Selain kanker atau diabetes, ritmenya ini. Oh, darah rendah, ritmenya ini. Darah tinggi, buangnya sekian detik. Itu nanti akan berbeda dan bisa dites. Misalnya darah tinggi, 160. Oke, olah nafasnya begini. Selesai, dalam 20 menit cepat dites. Tekan darahnya berapa? Dalam 20 menit Anda turun darah tinggi. Ya, secepat itu. Dalam 20 menit langsung tekanan darah turun. Tapi itu nanti saja. Kita konsentrasi di senci dan bagaimana sembuhnya. Termasuk dengan involve-nya. Oke, sekarang pertanyaannya. Saya lambung dan usus saya luka. Pas stretching gerakan ngangkat pantat dan perut ke posisi telentang dan lutut ditekuk, besoknya perut sakit tak tertahankan. Terpaksa minum obat lagi. Dengan kondisi lambung saya, apa bisa minum jus pro? Kefir. Bisa hanya setelah makan. Karena tadi saya bilang, jus pro, kefir itu pH-nya 5. Makan dulu, baru boleh minum 1 gelas. Kalau itu pun kekecutan, bisa setengah gelas dicampur air. Bakteri itu dalam 1 mili saja, itu 10 pangkat 5. Kira-kira 100 ribu. Jadi setengah gelas saja bakalan sudah cukup. Kayak makannya gelas. Botol yakul itu kan kecil ya. Sehari kan cuma 2. Jadi betapa banyaknya. Setengah gelas saja sudah cukup. Kalau yang ada, masalah lambung dan diminum hanya setelah makan. Kalau gerakan bodi stretching sakit, itu kan gerakan untuk umum. Begitu kondisi tertentu sakit, maka gerakan yang bikin sakit itu di-stop saja. Maka yang dilenturkan kakinya, tangannya, pundaknya, putar tangan, putar leher, gerakan-gerakan yang sakit dihentikan dulu. Saya, kanker rahim, masih lab 8,5. Introsid, karbohidrat, protein, glusid juga kurang. Ini masalah HB tadi. Yang paling efektif yang selama ini saya temukan dari menjelajahi berbagai olah nafas adalah Vimbov2. Dan itu cukup dengan sehari satu kali. Yang kurang, karbohidratnya kurang. Orang kebanyakan kelebihan glukosa. Berarti gampang. Kalau kekurangan, tinggal makan karbohidrat. Karbohidrat ada di buah. Makan buah, kecukupan. Glukosa, madu. Nah, protein, kalau orang kanker kan memang kebanyakan kurangin makan daging. Bahkan nggak boleh makan daging. Maka proteinnya kurang. Berarti harus makan protein. Dari mana proteinnya? Kacang-kacangan, polong-polongan. Kalau yang kankernya kanyudara, kadang sesu kedelai nggak boleh. Kalau kankernya rahim, biasanya telur masih boleh. Kalau makan telur, masih bisa. Kalau dokternya melarang, ya sudah. Berarti kacang-kacangan, polong-polongan. Tapi biasanya dokter malah tidak seketat dengan para pengajar yang non-dokter. Di kelas-kelas. Ya ini, WA group, kadang malah lebih. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau ketemu dokternya, nggak apa-apa, telur. Karena itu sumber protein yang masih oke. Jadi kalau memang hasil lab-nya proteinnya kurang, sebenarnya dokter yang menangani pasti akan suruh makan protein. Tinggal sumber ini dari mana? Yang paling aman untuk orang kanker memang vegan. Vegan berarti dari kacang-kacangan, kedelai, tapi biasanya dokter itu, walaupun ongkolog, masih membolehkan telur. Kalau daging banyakkan sepakat, nggak boleh. Terus saya setelah, tadi sudah dibaca. Oke, berarti ini sudah ya, yang tertulis di sini. Paling atas, tadi saya sempat bilang, di saya itu yang izin masuk angin tadi. Oke, berarti ini yang ditulis di chat, sudah semuanya. Sudah terjawab. Kalau ada yang belum terjawab, mungkin pindah angka tangan lagi. Sekarang jam berapa nih? Saya nggak lihat ada jam di sini. Tepat saya. Yang 9. 10 kurang 15. Oke. Hampir jam 11. Oke, berarti kita akhiri ya. Kita ketemu lagi nanti, kalau dengan saya, minggu depan. Terima kasih, teman-teman. Kita sudah belajar banyak hal. Sampai jumpa. Kalau dengan saya sih, berarti Senin malam, kalau ikut ke... Senin malam ada kelas? Yang kelas ini? Kalau nggak ada, yang misalnya alumni, ini kan yang ikut ada yang... Itu Senin malam saya ada dengan Ibu Dr. Elisa Peciblata. Tapi kalau yang ada kelas, dengan Ayah Guru atau Pusinta, yang kelas angkatan ini silahkan ikut kelas ya. Oke. Terima kasih. Kita selesai. Selamatkan bareng-bareng. Terima kasih, Pak Jaro. Terima kasih, Pak Ati. Terima kasih, Pak Ati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya matikan dulu. Terima kasih, Pak Ati.